Terakhirnya kita ketemu lagi di room webinar Zoom ya teman-teman dan kali ini acara training kita sangat super spesial Learn from the expert bersama Nico Julius Ya oke teman-teman semuanya Terus sudah gitu aku mau slide lagi aja teman-teman Seperti teman-teman lihat disini dan pasti selalu ingat bahwa Oriflame itu merupakan perusahaan kecantikan social selling nomor satu di Eropa Dan kalau misalnya teman-teman ingat bahwa kecantikan social selling itu sama juga dengan direct selling seperti itu ya teman-teman Jadi ini hanya supaya teman-teman merefresh kembali bahwa teman-teman harus berbangga diri gitu Karena teman-teman adalah berbisnis di Oriflame dan Oriflame ini merupakan perusahaan yang terbaik teman-teman Oke setelah itu teman-teman ini seperti Novi hanya remind aja teman-teman Karena kita berhubungan dengan social selling gitu kan ya teman-teman Karena saat ini kondisinya memang sangat penting banget Dan yang kita tahu bahwa orang itu sudah sedikit banget 14% itu percaya pada iklan Dan lebih banyak adalah akhirnya mereka itu lebih percaya pada rekomendasi ya teman-teman 90% ya teman-teman Jadi Oriflame ini membuktikan sekali lagi dengan kita memiliki banyak atos ya yang teman-teman bisa gunakan Pada saat teman-teman mungkin itu adalah prospek mungkin itu adalah teman-teman berjualan gitu kan Dan itu bisa semuanya adalah menghasilkan cuan Asik menghasilkan cuan Ya terus udah gitu teman-teman kuncinya sekali lagi Kita ini sebagai manusia pasti namanya manusia itu hidupnya harus bersosialisasi Tidak ada manusia itu yang hidupnya menyendiri gitu Kecuali mereka hidupnya mungkin di hutan banget gitu kan Yang dia tidak ada punya tetangga yang gak tahu situasi saat ini seperti apa gitu Nah kalau kita saat ini hello gitu kan ya Ini penting banget namanya sosialisasi setiap harinya Kenapa sih kita penting banget bersosialisasi? Karena disitulah kita bisa kayak menceritakan kisah kita, pengalaman kita apapun Mungkin sebagai ibu-ibu pasti sering banget menceritakan anak-anaknya yang mungkin masih kecil Tapi mungkin masih balita gitu kan Wah anak saya ini sudah tambah pintar misalnya seperti itu Terus mungkin lagi ada juga yang lagi Wah saya punya anak nih sekarang sudah naik jabatan Apapun gitu, itu adalah kisah pribadi Terus kalau misalnya pengalaman teman-teman juga bisa menceritakan Wah saat ini saya sudah mengikuti menjadi salah satu member Oriflame Dan pengalaman saya selama mengikuti member Oriflame Wah saya sudah dapat ini, 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 ini gitu Banyak banget yang teman-teman bisa share, yang bisa cerita Ya, kepada siapapun juga Terus yang kedua apa? Satu lagi, kuncinya ujung-ujungnya kalau ngomongin Oriflame Berarti kita bisa merekomendasikan produk kita Jangan kan ngomongin jualan dulu deh Kita juga bisa merekomendasikan hal-hal yang kita suka Kenapa? Karena disitulah kita menjembatani Kayak mencari kemistrinya gitu Ini cocok gak sih? Ini orang nih dengerin gak sih yang gue ceritain gitu Jadi pada saat kita merekomendasikan hal-hal yang kita suka Masuk akhirnya klop Seperti itu teman-teman Contohnya lagi sekarang lagi booming banget Kalau namanya kita belanja online Wah itu namanya ibu-ibu Coba di chat siapa yang setuju Namanya sering banget gak ada namanya tiap hari Itu searching-searching belanja online Baik itu belanja online Mau makanan Mau dalam bentuk baju Mau dalam bentuk produk-produk lainnya Pasti ada aja yang dibeli Namanya juga perempuan ya kan? Setuju apa? Setuju banget Kamu gimana Salsa? Pasti sama dong? Iya Jajan online tuh sekarang hobi baru Kak Novi Tuh kan? Jajan online tuh setuju banget tuh Semuanya kan teman-teman Inilah yang dilakukan Apalagi khususnya Tapi aku gak tau sih kalau cowok mungkin nanti dari Niko juga sama gak sih? Lo sama dengan gue Maksudnya sebagai kaum hawa itu sering banget namanya belanja online Sama-sama Cuma bela barangnya aja Iya bener Nah itu teman-teman Udah gitu Penting banget pada saat kita suka sama si toko itu kita puas gitu kan Bahwa produknya itu bagus banget dan cucok lah ya sama kita Itu pasti kita rekomendasiin Itu reflect banget Itu secara tidak langsung kita langsung Eh gila ya gue kemarin baru beli ini Dan ini bagus banget Ini deh langsung di-share gitu Kayak gitu ya teman-teman Dan yang terakhir adalah Engage Kita adalah membangun hubungan Jadi disitulah akhirnya kebangun kemisrinya Oh ini cocok nih gitu Wah kita ceritain dia ada Ada timpal baliknya gitu kan Oh berarti gue bisa nih Jadi akhirnya disitu baru kita ngobrolin Eh mau gak ini aku nih sebagai member Oriflame Terus aku lagi mencari Seperti itu teman-teman Jadi memang penting banget kalau kita menceritakan hal-hal yang simple banget gitu Jangan sampai langsung Straight to the point dengan jualan, bisnis, seperti itu teman-teman Ingat bahwa kita bersosialisasi setiap harinya Oke setelah itu teman-teman semuanya Ini dia Proses sosial selling di Oriflame yang teman-teman sudah ketahui Bahwa kita ada namanya share Kita ada namanya invite Kita ada namanya engage ya Kalau misalnya di Indonesia ini kita sebarkan untuk share Invite itu kita mengajak Dan engage itu adalah kita berinteraksi Dan disinilah kalau menurut aku ini nih Apa ya kuat banget Proses sosial selling untuk bisnis Oriflame gitu Karena semuanya ketiganya ini Ini yang akan kita lakukan saat ini teman-teman Nah kalau misalnya kita ngomongin Mbak share, invite, sama engage Sebenarnya itu dimana sih Apakah ini harus secara online terus gitu kan Nah sebenarnya itu bisa ada dua teman-teman Bisa dilakukan baik secara offline Maupun bisa dilakukan secara online Secara offline teman-teman masih bisa berhubungan Mungkin ketemu keluarga Ya kan pada saat mungkin teman-teman ketemu dengan Arisan keluarga gitu kan Atau kegiatan misalnya lagi Mau olahraga tempat gym Atau dimanapun teman-teman Itu adalah bisa teman-teman Untuk berbagi cerita mengenai Oriflame atau berbagi cerita mengenai diri teman-teman Dan merekomendasikan semua apa yang teman-teman Suka dan berhasil Dan setelah itu ada interaksinya Nah ini penting banget Karena kita sekarang Yang tadi Novi bilang kan Kita tiap hari tuh namanya online tuh Belanja online tuh udah Kayak udah jadi makanan sehari-hari gitu kan ya teman-teman Ini nih Ini online tuh lagi Lagi sadis banget deh gitu kan Lagi ganas banget gitu Jadi setiap orang itu Wajib banget Harus melakukan secara online Lebih banyak melakukan secara online Baik itu ada dalam hal Novi Misalnya pekerjaan Karena Novi sekarang masih WFK Akhirnya mau gak mau harus secara online gitu kan Full banget gitu kan teman-teman Nah apalagi teman-teman semua dalam menjalankan bisnis Oriflame Nah saat ini kuncinya teman-teman Yang kita tahu ya Bahwa Instagram itu Aduh lagi kece banget deh gitu kan ya Lagi keren banget Dan Instagram ini teman-teman salah satu Yang dipakai toolsnya oleh teman-teman juga gitu kan Baik itu teman-teman mau story Mengenai teman-teman diri sendiri Atau mengenai produk Oriflame Ataupun lagi rajin olahraga Sambil cemilan dengan Nutri Shake gitu kan ya Itu tuh banyak banget Kalau misalnya aku lihat tuh di Instagram Dan khususnya Instastory tuh Lagi rame banget gitu Dan disitulah makanya Akhirnya kita ada engage-nya Dan engage itu akhirnya interaksi dengan orang banyak Yang sebelumnya mereka tidak tahu Oriflame gitu kan Sampai akhirnya mengenal Oriflame Dan akhirnya ada hubungan Seperti itu awal mulanya Dan akhirnya bisa kita untuk ngajak mereka Seperti itu teman-teman ya Dan senang banget hari ini kembali lagi Disini gak hanya Novi Teman-teman tahu bahwa Aku mengundang yang bener-bener expert banget gitu kan Super expert gitu Di bidangnya Instagram ya Ini adalah Nico Julius Dan pastinya teman-teman Apa ya Sudah familiar banget dengan Nico Julius Dengan ilmunya yang baik banget orangnya Aku jujur Aku jujur banget Aku gak peres ya Nico Tapi aku karena follow kamu Jadi aku tuh selalu ngeliatin gila Ini orang baik banget gitu Maksudnya share gitu loh Sharing yang emang bener-bener ilmu Yang kita pengenin tahu gitu kan Yang kepo banget gitu Nah sekarang senang banget Oriflame Memiliki waktu Dan memberikan Apa ya Kebutuhan untuk teman-teman Semua di seluruh Indonesia Atau mungkin Nah teman-teman Tapi sebelum Kita mendengarkan Langsung ilmunya Nico Aku akan Masuk dulu Ke sesi pertama Yaitu Seorang beauty entrepreneur Yogyakarta Anak muda Ya kan Tapi anak mudanya ini Sangat luar biasa banget Kenapa Karena beliau ini Menggunakan Instagram itu Sering banget Ya teman-teman Kita langsung aja Panggilin Oh Hasna Salsabila ya gue Tulisannya Hana Salsabila Oke Hasna Salsabila Yeay Oke Thank you Di sini aku bakalan share Yang udah saya lakukan gitu ya Untuk memaksimalkan Instagram ini Mungkin teman-teman juga bisa Kepoin Instagram aku Yang pastinya masih banyak kekur Jangan juga Tapi Insya Allah Setelah nanti denger Kak Nico Jadi makin expert ya Kak Nico ya Gitu Kenalin teman-teman Nama ku Salsabila Biasa dimanggil Salsa Usiaku saat ini 23 tahun Titel di Oriflame Adalah Senior Gold Director Dan Alhamdulillah Menjadi top nomor 2 Oriflame Jogja Nah disini aku bakalan share Teman-teman Apa sih yang udah aku dapetin Dari Apa ya Istilahnya memaksimalkan branding Di IG ya Pastinya Karena Kalau saya pribadi Itu jujur Lebih memaksimalkan Itu Instagram Teman-teman Karena Gak tau ya Inner circle aku tuh Banyakan Instagram Terus Lebih kayak Millennial aja gitu Kalau Facebook Jujur Rada Gak se Hype Instagram Karena Kebetulan Inner circle aku Lebih banyaknya Di Instagram Tapi buat teman-teman Mungkin yang Masih memaksimalkan Facebook Juga boleh banget ya Oke Next Oke Nah ini adalah Salah satu foto Aku branding ya Teman-teman Jadi Ala foto gitu Di OEC Waktu itu ya Terus Di depan kaca Yang beauty corner Terus Foto gitu ya Untuk Memperlihatkan bahwa Oriflame ini Keren loh Gitu kan Bahkan ada Beauty roomnya sendiri Beauty cornernya sendiri Dan Ya biar terlihat Profesional lah ya Teman-teman Fotonya ala-ala Pegang lipstick Kayak gitu Dan Sebenernya Dari branding ini tuh Salsa merasakan Banyak banget Keuntungan teman-teman Untuk menjalankan Bisnisnya sendiri ya Gak cuman dari Jualan gitu Yang pertama Donal itu jadi Makin semangat Karena kan ketika Kita upload ya Teman-teman Di sosmed gitu ya Kita upload Misalnya dengan Fotoku yang sedemikian rupa Dengan caption Yang mungkin Teman-teman disini Udah pada keren-keren ya Pasti memotivasinya Di caption gitu ya Misal Menyemangati dalam Segi Misalnya Bahwa Oriflame itu Produknya bagus Kita gak perlu Stop produk Dan sebagainya Nah itu kan Memunculkan Insight Si Siapa ya Prospekan Atau misalnya Donal Lain pun Juga bahwa Memang Oh Oriflame ini adalah Apa ya Istilahnya kayak Perusahaan yang Simple banget Kayak gitu kan Kita gak perlu Mungkinan produk Distribusi Dan sebagainya Kita udah tinggal Masarin aja Nah itu kan sebenernya Kita bisa maksimali Lewat caption ya Teman-teman Dan Istilahnya Diangkung Dengan sesuai Audiens kita Misalnya kayak Teman-teman nih Audiensnya Banyakan IRT Itu kan sangat bisa Banget di Apa ya Sesuaikan ya Karena kadang Kalau aku pribadi ya Teman-teman Karena masih kuliah Jadinya kan Pembawaan captionnya Jadi kayak Lebih santai Kayak gitu ya Terus Timku juga banyak Anak kuliah Jadi kayak mereka Ngerasa Ini satu frekuensi Banget nih Sama salsa Kayak gitu kan Nah mungkin teman-teman Punya Audiensnya sendiri ya Masing-masing Yang itu Sangat bisa Untuk teman-teman Sesuaiin dengan Kata-katanya Gitu kan Terus Duplikasi branding Berjalan Nah Karena disini kan Kita kerja tim ya Teman-teman Dan Pastikan Downline kan Keliat kita banget ya Oh Upline nih Kalau branding Begini Oh Upline tuh Kalau branding tuh Niat Misalnya kayak gitu Otomatis Itu kan juga akan Mengunculkan Keinginan Si Downline Untuk kayak Aku maulah Branding kayak Upline Aku maulah Sekreatif Upline Kayak gitu Jadi Kitanya juga Gak cuman ngasal Gitu ya Karena ketika kita Ngasal branding Otomatis Downline Oh yaudah Berarti kalau Misalnya Brandingnya ngasal Gak apa-apa dong Orang Upline Juga kayak gitu Gitu kan Jadi Aku gak pengen Downline aku tuh Kayak Istilahnya Meremehkan branding Padahal sekarang tuh Udah jaman Millennial banget ya Orang semuanya Selegram Lihatnya di Instagram tuh Oh kalau misalnya Si Siapa ya Misalnya Oh Karin tuh Menimbulkan seperti ini Kan kelihatan banget Ya oh niat Gitu-gitu Jadi kan Apa ya Bisa menimbulkan persepsi Hanya dengan Lihat profil ya Teman-teman Jadi Kitanya juga Jangan ngasal Supaya kita juga Lebih profesional Kalau aku pribadi sih Terus yang ketiga Jadi lebih kreatif sih Ya kan Sekarang kan banyak Banget Ya platform-platform Yang Menunjang gitu ya Editing kita Layaknya profesional ya Gak sih Kayak contohnya Kanva aja deh Kita gak pinter Ngedesign Tapi kita kayak Berasa profesional Bisa ngedesign gitu ya Jadi kayak Apa ya Lebih kreatif juga Terus yang ketiga Tuh kayak jadi Mudah closing prospekan sih Karena terlihat profesional Nah kebetulan Itu aku pasti Capture-an ya Teman-teman Itu teman aku Dia dulu teman SMA Terus kayak Ya dia jadi followers aku Setelah aku 5 tahun gabung Akhirnya dia nge-chat aku Dan kayak pengen tau Pengen mau join Oriflame Sehatnya apa ya Terus kalau dulu Kita ambil barang ke kantornya Sekarang gimana Gitu-gitu Jadi sebenarnya Mereka itu nontonin teman-teman Jadi Ketika kita branding tuh Ya udah Kayak pede aja Gitu ya Walaupun kita gak tau ya Mereka tuh ngelihat atau enggak Tapi percaya deh Pasti ada beberapa Di antara mereka tuh yang ngelihat Dan ternyata merhatiin Gak contohnya teman aku aja Dia tau gitu loh Barang tuh bisa diambil di kantornya Kayak gitu-gitu Berarti kan dia Selama ini kayak merhatiin gitu loh Paham kan? Nah jadi kita Kayak Kenapa sih harus niat Gitu ya pas branding Supaya tadi Kalau misalnya orang lihat kita tuh Lebih profesional Dan ya Jadi mereka lebih yakin Untuk gabung Sama kita Terus yang pastinya Terakhir Membangun personal branding sih Karena aku dulu juga Gak bisa ya teman-teman Branding secara Kayak Ala-ala gitu Yang terlihat profesional tuh Juga gak bisa Tapi Ya lah Belajar Lambat laun Kan jadi menimbulkan Kayak Apa ya Oh kalau salah satu Dia Misalnya Aku ambil salah satu contoh ya Salah satu donanku tuh Sering bilang Kalau Iya ampun enak banget ya Kalau lihat profil pasal satu Bikin pengen jalan-jalan juga Dari oriflame Kayak gitu Karena mungkin Disitu aku menonjolkan Kayak Aku suka banget jalan-jalan Dan aku menonjolkan Dapat traveling gratisan Dari oriflame Dan itu gak cuma satu donanku Tapi banyak donanku pada Kayak jadi semangat gitu Misalnya kejar ke bangkok Jadi kayak semangat Karena nanti bisa kayak foto-foto Kayak Kak Salsa Kayak gitu kan Jadi itu kayak membangun Apa ya Personal branding diri sendiri Bahwa Oh kalau Kak Salsa nih Apa namanya keren nih Kalau misalnya jalan-jalan tuh Di oriflame kayak kelihatan seru gitu kan Jadi menumbuhkan itu sih Yang bikin Si donanku Balik lagi ke poin pertama Jadi makin semangat Kayak gitu sih Teman-teman Terus Next Nah terus kapan sih Biasanya Salsa branding Nah kalau misalnya di story ya teman-teman Itu tuh bener-bener setiap hari sih Tapi Kalau aku pribadi tuh Gak spam dan selang-seling Sama kegiatan non oriflame Karena Aku tuh sukanya melihat juga sih Apa namanya Orang-orang yang udah berkecimpung lama Di Instagram Dengan followers banyak Kalau aku melihat Selegram gitu ya Ya dia tuh gak 24 jam Endorsan doang Tapi dia tuh ada kayak Apa ya Ya Nongkrongnya lah Apalah yang kegiatan Dia gak kerja ya Jadi aku kayak Ya mungkin aku gak ikut webinar Khusus Instagram gitu ya Mungkin bareng kak Niko gini Tapi Aku merhatiin banget sih Kegiatan-kegiatan Orang yang berkecimpung di Instagram Dan dia kayak udah sukses gitu Pasti Tetap ada diselingi Sama hal-hal yang Bukan dari pekerjaannya Karena kan ya Biar memaintain audiens sekali ya Biar Mereka tuh gak bosan Kayak gitu Karena jujur sih Kalau misalnya aku pribadi gitu ya Kalau ngelihat Selegram endorse Banyol banget Itu kerasnya kayak langsung Pengen ngeskip gitu ya Jadi kayak Aku pribadi belajar dari situ sih Teman-teman Tapi nanti kita dengarkan Dari Kak Niko juga ya Tapi yang jelas Aku tuh Melihat orang Terus Aku tiru Dan aku aplikasikan Sesuai di Oriflame Itu kayak apa sih Kayak gitu Ya Dan gak spam sih Kadang kan ada tuh Orang kayak Uploadnya kayak titik-titik Tapi cuma katalog doang Contoh Itu kan kayak Kurang aja ya Teman-teman Makanya aku pribadi Belajar dari Selegram juga Supaya gak spam Dan bisa selang-seling Sama kegiatan dengan Oriflame Kayak gitu Dan kalau misalnya upload Nah Next Nah yang pertama nih Yang perlu diperhatikan Dalam branding Kalau dari aku sendiri Caption sih Teman-teman Nah disini kan Aku Disitu mungkin Teman-teman bisa baca Enggak ya Nah itu Jadi Aku tetap Menceritakan diriku gitu ya Kalau misalnya disitu Aku nyeritain Aku dulu tuh gengsi banget Teman-teman Jualan Oriflame Kayak apa sih Salsa Oriflame-an gitu kan Karena dulu aku orangnya Konsumtif Sukanya nongki Jadi kalau jualan Teman-teman Auto ngeledekin gitu kan Jadi gengsi dulu di awal Tapi disitu aku ceritain Teman-teman Kalau gengsi tuh Nggak ada untungnya gitu ya Padahal dulu tuh gengsi Tapi bokeh gitu kan Jadi aku ceritain juga Tentang diriku Supaya Mungkin siapa tau gitu ya Audiensku ada yang Rasa gengsi juga Jadinya relate Kayak gitu loh Jadi jangan takut sih Untuk share tentang Diri kita Mana tau ya kan Merekanya juga Gengsi gitu Dan Disampaikan dengan Positive vibes Pastinya Jangan negatif Dan bangun engagement Dengan followers Kadang-kadang Kalau misalnya Aku di story Juga kadang bikin Q&A Atau misalnya Sok-sok nanya Di caption Jadi biar Ya walaupun Nggak ada yang jawab ya Tapi setidaknya Kitanya udah berusaha lah ya Gitu Jadi di caption sendiri Aku pengennya Lebih kayak relate Sama followers sih Soalnya Kalau anak muda Biasanya Kuliahan Banyak yang gengsi Temen-temen Makanya Ya aku bikin caption Sambil-mikian rupa Supaya relate Mungkin kalau ibu rumah tangga Beda lagi ya Aku belum ngerasain Tapi pasti temen-temen Udah Tau lah ya Captionnya gimana sih Supaya relate Sama ibu rumah tangga Misal Terus editing Nah editing Disini Dulu tuh Salah juga nggak bisa banget Yang namanya ngedit ya Dulu tuh yang penting terang Fotonya nggak miring Itu sih dulu Gitu Tapi ya Setidaknya masih enak dilihat ya Tapi sekarang kan Udah banyak ya Tutorial-tutorial gitu Cara ngedit foto lah Di Youtube Dimana tuh Banyak banget gitu Jadi disitu Salsa belajar juga gitu ya Supaya kontennya tuh Lebih menarik Dan Kayak lebih profesional Gitu loh temen-temen Nggak asal upload Terus Terus kalau yang di story itu Kayak Ini contoh aja sih Misalnya contoh produk gitu ya Kayak disitu kan ada Libamelon gitu Terus aku Cari aja di Pinterest gitu Gambar Kok melon sih Kok coconut ya Di Pinterest tuh Cari aja gambar Kelapa gitu kan Jadinya yang estetik gitu ya Jadi lebih Nggak Nggak ngasal Tapi tetap Tetap ada isinya Kayak gitu Temen-temen Jadi belajar aja sih Karena sekarang Sudah banyak platform juga Editing yang Simple Tapi mudah dipahami Jadi Temen-temen pasti bisa Untuk memaksimalkan ini Gitu Terus Konsisten temen-temen Nah disitu Cacaran ini sih Apa namanya Arkif di story ya Jadi ibarat toko Kalau kita nggak branding tuh Kayak kita lagi nutup toko-nya ya Jadi menyebabkan Minim keluar singan Karena aku juga Ngelihat banget ya Kayak contohnya All shop-all shop gitu ya Yang udah booming Udah dikenal banyak orang Aku lihat ya Mereka tuh selalu Setiap hari tuh Upload Kayak gitu Dan Dikemas dengan caranya Masing-masing Sekarang udah Ada zamannya Video-video Alal-alal tiktok juga ya Yang kayaknya lagi booming Gitu Nah disitu Salsa juga udah mulai belajar Gimana sih Cara bikin tiktok gitu ya Walaupun masih Noob ya Masih nggak Nggak pinter gitu Tapi Ya setidaknya Mau lah Buat belajar gitu Dan ya ternyata Dolan-dolanku pada Kayak Ih bisa ya Gimana sih Nggak salah caranya Gitu Padahal ya Aku cuma Ikut orang aja Gitu Cari inspirasi Oh kalau orang Review produk tuh Gini Jadi Aku belajar kayak Autodidak gitu loh Untuk editing-editing ini Karena Aku pribadi juga Sebenernya Nggak punya Keahlian khusus gitu ya Teman-teman Untuk tinter ngedit Tapi yang penting kita Mau belajar tuh Lama-lama bisa kok Gitu Ya Dan konsisten Pastinya Terus Nah terus Yang terakhir Nah ini Ke Apa ya Dilema-dilema Para leader Oriflame ya Kadang tuh Insecure Aduh aku takut Yang komen dikit Yang like dikit Yang view dikit Udah teman-teman Aku pun dulu juga Awalnya gitu Followers dulu Masih di bawah seribu Gitu ya Yang like Like juga Cuman seratus Doang gitu Tapi Karena akunya Terus Jalan Terus Mau belajar Gitu ya Yang komen dikit Nggak apa-apa Yang like dikit Nggak apa-apa Yang view dikit Nggak apa-apa Tapi kan Kita kan sharenya Hal yang positif Teman-teman Jadi yaudah Pede aja Dan ketika kita bisa Konsisten branding Pas itu Hasil akan mengikuti Jadi Jangan mau instannya Pengennya followers Langsung 10 ribu Tapi kitanya Nggak pernah branding Gitu Jadi jangan insecure Gitu sih Kalau dari aku Teman-teman Insya Allah Semoga bermanfaat Ya teman-teman Dan Nanti kita juga Bakalan belajar Dari ekspertnya Dan semoga Kita juga bisa Memperbaiki Brandingnya Supaya Mudah Kecosing Dan mudah Naik timbal Yeay Makasih Salsa Tapi aku setuju Banget loh Memang ini adalah Bukan hanya Leader sebenarnya Kayaknya setiap orang Maksudnya Insecure Yang kayak takut Komen dikit Like dikit View dikit Gitu kan Tapi emang dengan Semakin kita Sering Gitu kan Untuk postingin Sesuatu Branding Gitu kan Pasti itu Jadi otomatis Orang-orang Akan tahu Oke Salsa Terima kasih banyak Salsa Dan yang kita Tunggu-tunggu Teman-teman Semuanya Kita langsung Aja Ke Expertnya Yang super Expert Berat banget Aku akan Mengundang Yeay Niko Julius Oke Terima kasih Buat kesempatannya Dan Oriflame Mempercayakan Untuk Memperbolehkan Saya sharing Ke teman-teman Semua pada Siang hari ini Dan Jadi kita Langsung aja Nih teman-teman Karena Topiknya cukup Banyak Gitu ya Jadi saya Lebih banyak Sharing Ke teman-teman Jadi agenda kita Webinar hari ini Sebetulnya Bicara tentang Potensi Instagram Indonesia Ini nanti cepat aja Teman-teman Cuman untuk Pengetahuan aja Fitur Instagram Saya yakin juga Teman-teman Sudah banyak sekali Yang paham Kemudian juga Strategi yang Teman-teman bisa pakai Yang ini mungkin Agak Simple juga Tapi teman-teman Bisa ambil Satu dua hal Kemudian juga Berkaitan dengan Mencari ide konten Yang saya pribadi pakai Kemudian juga Kita akan belajar Tentang cara Mengoptimasi Postingannya Nah ini kebanyakan Yang tentunya Teman-teman butuhkan Kemudian juga Terkait dengan Gimana cara Mengoptimasi Instagram Story Jadi seperti Kayak tadi Salsa sharing kan Juga story itu Penting banget Saat kita bicara tentang Penggunaan Instagram Maka mengoptimasi Instagram Story Juga penting Nah caranya gimana Kita akan pelajarin juga Kemudian juga Memahami apa yang disebut Dengan Instagram Bioanatomi Dan yang terakhir EFL Atau Instagram Followers Karena ini padat banget Jadi saya akan langsung Masuk aja Oke Jadi bicara tentang Yang pertama Teman-teman Landscape Instagram Indonesia Itu pada Februari Sebelum COVID di Indonesia Masuk Penggunaan Instagram Indonesia Itu ada di angka 62 juta orang Dan di bulan April Jadi setelah Dua bulan Setelah bulan Februari Penggunaan Instagram Indonesia Itu jadi 65 juta Atau ada pertumbuhan Sekitar 3,3 juta orang Dan yang menarik adalah Per September kemarin Jadi berbulan kemarin Itu penggunaan Instagram Indonesia Itu mencapai 78 juta orang Yang artinya Dari bulan April Jadi sekitar 5 bulan Itu ada pertumbuhan Sekitar hampir 13 juta orang Teman-teman Pengguna baru di Instagram Dan kalau kita bayangin Sebetulnya Seberapa besar Audiens 78 juta itu Kalau misalnya kita Teman-teman bisa dapetin Market 1% aja Itu setara dengan 780 ribu orang Kalau teman-teman bisa dapetin Satu bulan Satu persen Ya mungkin Itu good to be true Kita kecilin 0,1% pun Lumayan banget teman-teman 78 ribu orang Atau 0,01% 7.800 orang Teman-teman Atau bahkan 0,001% aja Itu sudah setara dengan 780 orang Teman-teman Yang artinya Kita gak dapetin Market pasar Itu sebesar 99,999% Teman-teman Artinya 0,001% Itu pun masih Sangat Ya worth it banget Dan sangat masuk akal Untuk kita bisa dapetin Market sekecil itu Teman-teman Sehingga Pertanyaannya yang muncul adalah Terus gimana Cara ngembanginnya Cara kita dapetin Market Ya sesedikit itulah Nah yang teman-teman harus pahami adalah Framework online Jadi Baik Instagram Facebook Even TikTok sekalipun Kita harus paham bahwa Prinsipnya Saat teman-teman pengen jualan Nantinya Teman-teman harus punya ini Dua hal Yaitu traffic Sumber pengunjung Dan teman-teman penawarannya Seakan teman-teman Tidak akan pernah punya masalah Dengan yang namanya penawarannya Tetapi mungkin Yang teman-teman akan butuhkan Adalah gimana caranya Agar ada orang yang melihat Itu dulu kan Kalau misalnya kita udah punya penawarannya Tapi gak ada yang melihat Ya kan percuma jadinya Itu kenapa Traffic atau sumber pengunjung Itu penting banget Dan Fokus saya hari ini adalah Lebih banyak mengajarkan Ke teman-teman Gimana caranya meng-create Namanya traffic ini Oke Nah baru sedikit Kita bahas tentang fitur Instagram Saya yakin teman-teman Udah sangat-sangat Fasih sekali gitu ya Dengan fitur Instagram Karena saya yakin teman-teman Udah pakai Instagram Jauh lebih lama daripada saya Saya pakai baru sekitar 2014 Teman-teman Saya yakin teman-teman Mungkin ada yang pernah Pakai jauh Daripada saya Seperti itu Terkait dengan Instagram Sebetulnya yang menarik adalah Sebenarnya dua bagian aja Yang teman-teman harus memahamin Di bagian ini Yaitu feedpost teman-teman Yang saya kasih warna hijau Itu adalah Fokusnya teman-teman Untuk mendapatkan Jangkauan kepada Orang-orang baru Teman-teman Jadi kalau kita posting Konten Instagram Berupa feedpost Itu fokusnya adalah Menjangkau orang baru Teman-teman Berbeda sama post yang satunya Yaitu story post Dimana dia fokusnya Di warna-warna kuning Dimana fokusnya Itu adalah mengajak orang Untuk re-engage Balik dengan kita Teman-teman Jadi agar seseorang Itu mau berinteraksi lagi Dengan kita Terutama followers Jadi orang yang sudah pernah Follow kita Agar berinteraksi lagi dengan kita Itu melalui story post Nah Kenapa followers Penting untuk diajak Berinteraksi lagi Teman-teman Karena Orang yang sudah follow kita Biasanya itu adalah Bentuk dari rasa percaya Saat orang percaya Dengan seseorang Bentuk konkret Nyatanya Adalah follow Teman-teman Nah saat orang follow Artinya Kita kan selangkah Lebih dekat Nah itulah Saat teman-teman bisa jualan Menurut saya pribadi Artinya feed post Sekali lagi adalah Fokusnya untuk mendapatkan Traffic Teman-teman Story post Fokusnya untuk Jualan Tapi nanti saya kasih tahu Strategi lebih detailnya lagi Baru fitur lain Seperti IG bio Kemudian bio link Highlight Direct message Saya sudah paham semuanya Kerjaan Kita di Instagram sehari Yang kita pakai Ini-ini saja Nanti saya akan jelaskan juga Secara spesifik Satu persatu Ke teman-teman Jadi ini cuma Buat Buat saya ada Dua macam strategi Pertama saya sebut Sebagai SIS Atau single account strategy Yang kedua saya sebut Sebagai M Atau multi account strategy Nah di SIS Itu kita hanya akan Mengolah satu akun Teman-teman Dan ingat Prinsipnya Sebetulnya Untuk bisa Menjual sesuatu Kita butuh dua hal Yaitu traffic Dan penawarannya Kalau cuma di satu akun Teman-teman Trafficnya dari mana Jawaban adalah dari Fitpost Benar Jadi fitpost adalah Fungsi untuk Dapatin traffic Teman-teman Kemudian kita jualannya Di dalam accountnya Nah kita akan jualan Pakai semua feature lain Tadi saya jelaskan Fitpost Kita akan jualan di B Kita akan jualan di H Kita akan jualan di story Kita akan jualan di GM Kita bukan tidak jualan ya Walaupun kita cuma pegang satu akun Tetapi kita akan jualan Tetapi tidak di post Itu saja Sebetulnya Nah konsep yang mungkin Umum teman-teman Perhatikan yang ada Juga di Instagram Adalah Di MIS Atau multi-account Di mana Teman-teman akan Beberapa Akas Ya Teman-teman itu Isinya sebenarnya Postingan jualan Teman-teman Boleh enggak? Boleh teman-teman Cuma memang Kendala saat kita posting Produk jualan Biasanya memang Tidak dapat interaksi tinggi Oke Jadi itu adalah Permasalahan yang sering kita lihatkan Jadi kalau kita paham Si akun lain itu tidak jualan Tetapi fokusnya untuk dapetin banyak-banyak traffic Saat dapat banyak traffic Tinggal arahkan dia ke akun jualannya Sesimpel itu Logikanya Jadi Kalau kita sudah sama-sama tahu Sumteran Instagram adalah feedpost Teman-teman Maka pertanyaan berikutnya Nanti yang muncul adalah Kontenpasi yang harus kita buatkan Karena nanti teman-teman bingung Aku bingung Bawa posting apa Nah inilah yang akan kita bahas Teman-teman harus tahu Siapa audiensnya Seperti tadi itu Salsa ada contohin Bahwa Apa namanya Ring satunya Salsa itu lebih banyak adalah Teman-teman kuliahnya Maka ya dia harus tahu Bahwa gimana cara bahasa Gaya Dia harus posting seperti apa Saat dia posting Kayak gimana Topik seperti apa Itu dia Salsa harus tahu kan Karena audiensnya adalah Ya teman-temannya Tentu berbeda Saat kita bicara tentang Misalnya ibu-ibu dan lain-lain Nanti kita akan spesifikkan Yang intinya adalah Saat kita membuat konten Yang menarik teman-teman Kita mau dapet Orang yang berkunjung ke tempat kita Kita harus tahu nih Siapa dia dulu Artinya gini teman-teman Orang yang tampil Ingin lebih cantik Teman-teman Akan butuh konten-konten Seperti tutorial Tips hatikan Perawatan Kemudian Bikin Tutorial make up Let's say seperti itu Nah itulah yang Yang teman-teman Perlu banyak sajikan Oke Berbeda nih Orang yang mungkin Banyak justru bisnis Mereka Butuh seperti Motivasi Inspirasi Itulah yang orang butuhkan Berbeda lagi nih Misalnya orang yang mungkin Peduli sama kesehatan dia Dia butuh Topik-topik Sebatan Gak hidup sehat Dan lain Jadi Berbeda Teman-teman Itu akan berbeda juga Konten yang dibutuhkan Sama mereka Jadi Kenapa kita harus memulai Dari sesuatu yang dibutuhkan Orang Karena saat orang butuh Dan kita Produk kita Atau bergabung sama kita Simpelnya kayak gitu Oke Nah Pengaplikasian Pada strategi Instagram Sebetulnya Di multi-account Saya yakin ini cukup Agak ribet Mungkin penjelasannya adalah Bayangkan teman-teman Misalnya Kita akan buat Akan Misalnya teman-teman Mau Spesifik Misalnya Jualan Teman-teman Akan buat Produk Teman-teman Misalnya target audience Potensial saya Pasti wanita Misalnya gitu ya Ibu rumah tangga Kalau ibu rumah tangga Tentu teman-teman Bisa membuat Misalnya Dengan parenting Teman-teman Tekoten parenting Di account Teman-teman Boleh Di akun publik Juga boleh Yang intinya lah Ya tips tentang parenting Teman-teman Kemudian teman-teman Arahkan semuanya Ke satu akun lagi Yang semuanya isinya Jualan produk Teman-teman Baru berikutnya Kalau teman-teman Punya juga audience Teman-teman adalah Millenials Kayak misalnya Salsa tadi gitu ya Mungkin Saya gak tau sih Pada rame Nonton drama Korea Misalnya teman-teman Bisa bahas banyak drama Korea Karena itu juga yang orang cari Kan di Instagram Jadi itu Ini contohnya Ataupun popik-popik lain Kayak misalnya Akun personal brand Itu juga sama Teman-teman Itu adalah Account support Ya Kita punya akun personal Kita punya akun yang Fokusnya pada Product spesifik Yaitu adalah Akun traffic namanya Ya traffic dari Teman-teman kita Itu adalah traffic juga Teman-teman Yang lain seperti Ketip Satika Resep Masak Kitchen Hack Yoga Pilates Wombrainer Wisata Keluarga Dan lain-lain Itu adalah contoh-contoh lainnya Tapi intinya Secara konsep Teman-teman Tidak akan Bingung lagi sekarang Bahwa itu adalah Dua hal yang terpisah Teman-teman Yaitu Sumber pengunjungnya Dan dimana kita Jualannya Teman-teman Dimana kita prospectingnya Itu adalah sesuatu yang jelas Teman-teman Jadi teman-teman Tidak perlu bingung lagi Tentang Aku harus posting apa sih Karena posting apa itu Sebenarnya gampang Kita akan bahas juga Nanti Ini adalah Konsep bisnisnya dulu Kalau konsep bisnis Teman-teman Pengoptimal Apa yang teman-teman Nanti akan Pasti sejalan Dengan bisnisnya Jadi semakin Konsisten teman-teman Mengembangkan Atau menjalankan Instagram teman-teman Bisnis teman-teman Idealnya adalah Akan juga bertumbuh juga Seperti itu Nah Sekit saya akan bahas Ke teman-teman Tentang seberapa penting Sebuah konten di Instagram Jadi satu postingan Yang saya milikin Yang tidak jualan Teman-teman Tapi fokusnya pada Membangun Sumber pengunjung Yaitu traffic Postingan ini Itu bisa menjangkau 973.000 orang Dan bisa meningkatkan Followers 4.000 orang baru Teman-teman Yang lain Menjangkau 360.000 orang Teman-teman Meningkatkan 3.000 Baru Buat alam saya Postingan yang lain Menjangkau 1,2 juta orang Teman-teman Follow-nya Adalah 2.900 Artinya Dari 3 postingan ini saja Saya bisa dapatkan 10.000 follower baru Teman-teman Hanya dari 3 post Dan ini tidak ada Yang diklankan Sama sekali Teman-teman Jadi benar-benar Pure organic Ya cuman di posting Ya udah Seperti itu Terjadi Dari viral Orang banyak Ngeshiat Dan kawan-kawan Dan Kita Jadi Itu selaku Yang ini saya sampaikan Saat kita paham Bahwa Saat kita Pengen cari traffic Teman-teman Fokuslah traffic Saat kita pengen Jualan Teman-teman Jualan saja Karena saat Orang nanti Bingung ya Ini postingan kok Traffic Tapi kok ya ada Jualannya Orang akan bingung Teman-teman Dan ke orangnya Setiap ada orang yang Bingung Teman-teman Dia pasti Tidak akan mengambil Tindakan tertentu Itulah problem Kebanyakan orang Teman-teman Artinya Dengan kita memberikan Satu hal yang spesifik Ya Dia akan lebih Lebih mudah Untuk berinteraksi Dengan kita Lebih mudah Percaya sama kita Mengikuti Apa yang kita kata Apa yang mau Itu jauh Lebih mudah Teman-teman Oke Nah Untuk dapetin data Seperti ini Teman-teman wajib punya Namanya akun profesional Gitu ya Akun profesional ini Biar muncul Kayak data insight Dan teman-teman bisa lihat Data seperti yang digambar Kanan Nah caranya itu Sebetulnya simple Teman-teman Teman-teman ke Instagram Klik yang di pojok kanan atas Kemudian teman-teman Akan kebuka Namanya setting Klik di bagian account Kemudian teman-teman Bisa switch To creator account Kalau yang punya saya Itu adalah akun creator Namanya Itu akun creator Untuk akun personal Teman-teman Yang bangun personal branding Kalau akun bisnis Itu biasanya lebih Ke akun publik Teman-teman Yang ya bukan kita Tapi kayak sebuah brand Gitu ya Jadi Itu aja sih bedanya Dan sekali lagi Untuk dapetin fitur Insight-nya Teman-teman Agar kita dapat Data itu Oke Balik lagi ke konten Teman-teman Insight teman-teman Sayangnya dari saya Banyak testing Dan belajar Ingat bahwa teman-teman Tidak semua konten Dengan jangkauan besar Itu pasti Ngembangkan akun Apa maksudnya Gitu ya Saya pernah punya postingan Teman-teman Yang jangkauannya 555 ribu orang Banyak sekali Tapi follow-nya Cuma 459 Dengan yang lain Juga ada Menjaukan 175 ribu orang Teman-teman Tapi follow-nya Cuma 143 Artinya Saya muncul pertanyaan Bukan Bukan saya tidak bersyukur Dengan ada yang follow Si teman-teman Tapi kalau kita Bandingkan dengan postingan Postingan sebelumnya Tentu postingan ini Kan ada yang salah Kan gitu Nah itu Yang saya pelajarin Teman-teman Dan disinilah Saya baru sadar Dengan yang namanya Posting Pentingnya untuk Posting yang relevan Apa yang maksud Dengan postingan yang relevan Saat saya tahu bahwa Audien saya Itu adalah mereka Yang ingin Mengembangkan Instagram mereka Saya akan Contoh ke teman-teman Dari dua jenis konten Satu adalah konten edukasi Yang kedua adalah Konten motivasi Jadi kita bicaranya Tentang Umum banget Dari jenis Postingan Postingan Edukasi Ternyata latinya 18 ribu Teman-teman Sedangkan postingan Yang sifatnya Motivasi Itu 25 ribu like Sekilas kita lihat Pasti bagus Motivasi dong Like-nya banyak banget loh 25 ribu Kan selisihnya 7 ribu Itu banyak loh ya Bukan dikit Artinya teman-teman Kita akan melihat bahwa Ah kayaknya motivasi Bagus Mending motivasi aja terus Kenapa Like-nya banyak kan gitu Tetapi kalau kita perhatikan Data di belakangnya Teman-teman Ternyata Konten edukasi Teman-teman Itu memiliki Performa peningkatan Atau mengembangkan Akun saya Itu 9 kali Dipat lebih baik Daripada konten motivasi Yang secara like Jauh lebih rendah Daripada konten motivasi Teman-teman Di sini yang mau saya Sampaikan ke teman-teman Adalah jangan ngejar Sekedar cuma like Teman-teman Tetapi kejar Tujuan akhirnya Tujuan akhirnya apa sih Akun teman-teman berkembang Ada orang yang beli Misalnya Ada orang yang join Dari teman-teman Itulah tujuan akhir Fokus kesananya Teman-teman Jangan terlalu fokus Dengan jumlah like-nya aja Karena sekali lagi Berapapun banyak jangkauannya Teman-teman Kalau tidak menghasilkan Apapun buat kita Maka Cuma Instagram Kayak Tapi Sesuatu Teman-teman bahwa Ingat siapa Audiensnya Penting teman-teman Kemudian teman-teman Harus kasih konten Yang relevan buat dia Sebisa mungkin Sesuatu yang bermanfaat Buat dia Motivasi saya yakin Bermanfaat Tetapi mungkin tidak Senendang edukasi Itu kenapa saya banyak Main edukasi Buat traffic Tapi tidak cuma edukasi Teman-teman bisa menghibur orang Itu juga bagus Karena itu juga Konten yang relevan Karena saking banyaknya Orang di Indonesia Teman-teman Tentu banyak juga Yang butuh hiburan Dengan menghibur orang Teman-teman juga bisa Di follow orang Tentunya Baru berikutnya Di mana sih Cari konten yang relevan Buat saya ada Enam sumber ide Favorit saya pribadi Pertama Adalah Instagram search Teman-teman Jadi teman-teman bisa Tinggal search di Instagram Kayak contoh teman-teman Di hashtag Ini lafal ini apa ya No page kali ya Intinya teman-teman Bisa cari hashtag tertentu Di Instagram Kemudian teman-teman Perhatikan nih Apa yang sering muncul Oh harus ada mukanya Oh harus ada produknya muncul Maka disanalah teman-teman Harus pelajarin Kemudian caption-caption Apa Gimana cara penulisannya Teman-teman perhatikan Saat teman-teman search Itulah yang saya lakukan Teman-teman Kemudian Mencari ide berikutnya Adalah dari question sticker Teman-teman Kalau udah punya follower Silahkan Release story sendiri Nanya ke followers Teman-teman Tentang apa sih Yang seru buat kita bahas Nah itulah juga Sumber ide yang bagus Kemudian di quora.com Juga bagus teman-teman Walaupun mungkin Agak sedikit jarang ya Orang pakai Quora sekarang Tetapi buat saya Masih bagus banget Saya suka banget Ke quora Untuk belajar banyak hal Ini media sosial juga Teman-teman Walaupun isinya Cuma dua teman-teman Yaitu pertanyaan Dan jawaban Jadi quora itu cuman gitu Boring sih Boring banget teman-teman Tapi itu banyak banget Sumber ide yang bagus banget Kita pakai buat konten Teman-teman Jadi teman-teman Coba search aja ya Di quora Kemudian berikutnya adalah Googling teman-teman Yes ini suatu yang kelise gitu ya Tapi ya Teman-teman bisa pakai Namanya Google Suggestion Saat teman-teman Misalnya ketikin tips wajah gitu ya Teman-teman jangan di-enter Teman-teman lihat Nanti akan muncul Ada beberapa Ide-ide konten Yang orang butuhkan juga Dari Google Teman-teman Dan itu muncul Karena adalah Menurut Google Ini berdasarkan data Historis Google Orang-orang juga cari ini loh Misalnya gitu Itu kenapa penting Untuk lihat Google Suggestion Teman-teman Berikutnya adalah YouTube Teman-teman Walaupun saya agak jarang sih Sebetulnya cari konten di YouTube Tapi ya cuma buat lihat-lihat aja sih Tambahan referensi lah Tepatnya teman-teman Teman-teman boleh gitu ya Sesekali lagi Cuma pakai YouTube Untuk memvalidasi teman-teman Ada nggak yang nonton gitu ya Kalau saya mau bahas Kenapa? Karena teman-teman Orang yang buka Instagram Di Indonesia Kebanyakan juga orang Yang nonton YouTube Teman-teman Orang yang buka YouTube Juga orang yang TikTok kan di Indonesia Kenapa? Karena orang Indonesia Itu-itu aja gitu ya Kan Indonesia Kan gitu ya Jadi ya Total populasi Indonesia Ada sekitar 270 juta Teman-teman Dan Apapun platformnya Ya itu-itu aja kan orangnya Artinya itu Kenapa mudah Untuk memvalidasi Teman-teman Dari cross platform Seperti itu Kemudian Pinterest Nah saya juga tadi Sempat mention Kalau dia pakai Pinterest Teman-teman Yes Pinterest bagus banget Buat cari ide gitu ya Buat saya nggak sekedar Cuma buat cari desain Walaupun desain juga bagus sih Teman-teman yang Bingung cari desain Nentuin warna lain Bagus buat teman-teman juga Nah ya Bagus ya secara desain Secara topik Teman-teman bisa pakai Artinya Ya tinggal Teman-teman mau pelajarin apa nggak Itu aja Jadi itu Keenam Sumber ide favorit saya Teman-teman Dan ingat Permainan di media sosial Adalah teman-teman Harus menjadi lebih mudah Diingat orang Teman-teman Dengan diingat orang Caranya adalah Dengan teman-teman Bernilai kepada orang Bernilai ke orang Itu sebenarnya ada empat ya Teman-teman Satu bisa jadi edukatif Teman-teman memberikan Hal-hal yang edukatif Buat dia Bisa jadi Yang kedua adalah Teman-teman memberikan Sesuatu yang Informatif Jadi sesuatu update-update Yang baru Karena ada orang yang suka Atau merasa Teman-teman Bermanfaat banget Karena teman-teman update banget Dengan topik tertentu Itu juga bagus teman-teman Informatif Kemudian yang ketiga Bicara tentang Inspiratif teman-teman Teman-teman yang mendorong orang Memotivasi orang Itu juga dibutuhkan banget Di media sosial Teman-teman Kemudian yang keempat adalah Entertainment Teman-teman Teman-teman yang punya talent Untuk menghibur orang Atau teman-teman mungkin Ya suka menghibur orang Sesuatu yang lucu gitu ya Itu juga menarik perhatian orang Sehingga teman-teman layak Untuk diingat teman-teman Saat teman-teman diingat orang Teman-teman mudah dipercaya orang Karena saat teman-teman diingat Teman-teman mudah di follow Nah follow itu adalah Bentuk Konkret gitu ya Dari orang yang percaya sama kita Selangkah aja Selangkah aja mereka maju Mereka percaya kita Mereka akan follow kita Saat orang yang udah follow kita Teman-teman Udah percaya kita Maka kita rekomendasikan Apapun Biasanya Akan ada yang Percaya sama kita dong Kan gitu ya Sesimpel itu teman-teman Konsep di media sosial Sebetulnya Nah baru kita belajar Yang namanya Optimasi Postingan Instagram Yang pertama Kita akan belajar Dengan yang namanya Content Modeling Dimana kita akan mempelajari Seperti apa sih Data yang diberikan Instagram Kepada kita Untuk menentukan Teman-teman Konten apa yang Bakalan bagus di Instagram Jenisnya Teman-teman Oke Nah yang pertama adalah Di hashtag Oriflame Indonesia Teman-teman Nah yang banyak muncul Justru adalah Postingan Personal ya Diri sendiri Teman-teman Itu muncul Di dalam satu foto Dan kebanyakan Kalau Anda perhatikan Itu adalah satu orang Teman-teman Satu orang tunggal Dan mostly Kalau teman-teman Perhatikan adalah Outdoor Bukan indoor ya Jadi teman-teman Perlu bisa Lihat banyak di sana Di hashtag yang lain Misalnya Oriflame Skincare Teman-teman Di sini teman-teman Lihat bahwa Justru banyak muncul Bentuknya adalah Video teman-teman Artinya Kalau teman-teman Mau buat konten Tertutup di Instagram Dan bisa mendapatkan Performa yang bagus Di hashtag Oriflame Skincare Teman-teman harus Buat banyak konten Dalam bentuk video Teman-teman Itulah Dari data Dari berikan Instagram Pada kita Nah di postingan yang lain Kayak tips skincare Teman-teman Justru yang banyak muncul Adalah Konten Karusel Teman-teman Jadi kalau teman-teman Lihat di tips skincare Teman-teman bisa lihat Bahwa banyak sekali Edukasi dalam bentuk Karusel Maka teman-teman perlu banyak Buat konten karusel Seperti itu Nah di postingan Kayak Di Novich Yang banyak muncul Foto produk Dan bentuknya single image Satu foto aja teman-teman Tapi dominannya adalah Produk Teman-teman Berbeda sama yang di Oriflame Indonesia Yang banyak muncul Harusnya orang Teman-teman Jadi inilah yang teman-teman harus Pelajarin Teman-teman harus perhatikan Konten apa sih Yang orang suka Di Instagram Dengan masing-masing hashtag Seperti itu Jadi teman-teman Teman-teman tentukan Teman-teman mau Mendominasi di hashtag Mana Teman-teman pelajarin Konten yang disuka Sama orang-orang disana Baru teman-teman tentukan Oh yaudah Berarti aku harus buat Video misalnya Aku harus buat foto misalnya Aku harus buat Karusel misalnya Nah itu yang teman-teman Tentukan dulu Oke Kalau sudah teman-teman Teman-teman harus ingat Bahwa ada komponen penting Di Instagram Teman-teman Karena urutannya Adalah visual dulu Baru caption Maka teman-teman harus ingat Bahwa visual itu Tingkat keberhasilannya Itu 80% Penentu keberhasilan Dari sebuah postingan Di Instagram Karena caption Teman-teman Tidak akan pernah dibaca Kalau visualnya Tidak menarik Perhatian orang Jadi ingat Bahwa kalau teman-teman Mau menuliskan Caption yang bagus Caption yang bisa Mempengaruhi orang Untuk join sama kita Untuk beli produk kita Teman-teman Itu harus Diawali dengan Visual yang menarik Karena ini juga ada Penelitiannya Teman-teman Yang dinamakan Human Attention Span Penelitian dari Microsoft 2015 Dimana Ini simpelnya Teman-teman Perhatian orang Tahun 2000 Itu adalah 13 detik Teman-teman Kemudian Menurun Teman-teman Di tahun 2013 Jadi hanya 3 tahun saja 13 tahun Perhatian orang Di dunia Teman-teman Itu turun Jadi 8 detik saja Bahkan yang lebih parah Adalah Rata-rata Perhatian orang Yang menggunakan Media online Itu cuma 3 sampai 5 detik Apa maksudnya Jadi kalau teman-teman Buat konten Apapun itu di Instagram Teman-teman Harus lihat 3 detik pertama Saat kita lihat Postingan yang akan Kita posting Teman-teman Muncul Muncul apa Perasaan apa Isi apa Yang teman-teman Mau sampaikan Itu harus muncul Dalam 3 detik pertama Dan sebisa mungkin Itu bermanfaat Buat orang Jadi Itu yang harus muncul Teman-teman Kalau teman-teman Tidak bermain Dengan 3 detik Maka teman-teman Nanti akan membuat Sesuatu yang Boring Yang Boring Yang bosenin banget Teman-teman Maka penting banget Teman-teman Mempelajari Mengetahui Attention span Untuk Buat konten yang menarik Nah memang Ini agak susah-susah Gampang Teman-teman Jadi teman-teman Saran saya adalah Tidak apa-apa Kalau teman-teman Ini saya Cuma sampaikan Untuk sebagai pengetahuan Agar teman-teman Ya tahu Bahwa ada aturan Seperti ini Sehingga teman-teman Perlu pahami Dan mempelajari Nanti Dari postingan Yang kuposting Terus-terusan Mana yang Paling bagus Kan gitu Nah saat ada orang Lihat mana yang Bagus teman-teman Nanti teman-teman Akan secara Kayak feeling Teman-teman akan punya Feelingnya Dimana teman-teman akan tahu Oh ini kayaknya bagus nih Oh ternyata audiens aku Suka yang kayak gini ya Oh audiens aku Misalnya lebih suka Yang warnanya Misalnya biru ya Oh ternyata audiens aku Lebih suka yang warnanya Putih ya Misalnya gitu Jadi adalah Berdasarkan feeling Teman-teman Nah itu Didapatkan dari Banyak posting Teman-teman Jadi teman-teman harus Konsisten posting Ya Untuk bisa punya feel itu Dan ini memang Gak bisa sesuatu yang instant Butuh waktu Gitu ya Tapi ya Cuman sekali lagi Buat pengetahuan teman-teman Oke Nah baru berikutnya teman-teman Optimasi yang kedua Gimana cara agak posting Yang kita dilihat orang Teman-teman Salah satu cara di Instagram Adalah tentunya Dengan melalui hashtag Teman-teman Sebagai informasi Hashtag di Instagram Memang Maksimumnya adalah 30 hashtag Tetapi tentu Banyak mitos ya Seperti Data penelitian Dari social fresh 2014 Bilang katanya 7 yang bagus Ya 7 hashtag Dari track maven Bilangnya 9 hashtag Teman-teman yang bagus Bahkan dari clear Ini ekstrim banget ya Pakai 2 aja Katanya yang bagus Di yang penelitian lain Ada dari Agorapus Bilangnya 8 Dan ini yang paling banyak Dipercaya orang Akhir-akhir Tahun lalu Dimana penelitian dari 2018 Simple measure Mengatakan bahwa 11 hashtag Teman-teman yang bagus Nah ini juga saya teliti Teman-teman Saya juga bingung Kenapa tidak ada Kesepakatan bersama Tentang berapa jumlah Hashtag yang paling bagus Sampai saya ketemu Yang namanya Tidak ada Metode yang paling tepat Teman-teman Berkaitan dengan hashtag Selain dengan Banyak testing hashtag Yaitu Melalui clustering hashtag Nah clustering hashtag Itu apa sih Sebetulnya itu adalah Uji coba hashtag Banyak teman-teman Itu doang sebetulnya Intinya Nah Aktivitas yang kita lakukan Dari hashtag adalah Teman-teman Clustering hashtag adalah Membuat grup-grup hashtag Teman-teman Dimana masing-masing grup Akan berisi 15 sampai 25 Nah ini berdasarkan Apa Penelitian saya pribadi Teman-teman Saya coba mulai di 30 hashtag 29, 28, 27, 25, 24 Dan seterusnya Paling bagus Adalah 15 sampai 25 hashtag Teman-teman Dan Gimana cara pakainya Teman-teman Ini adalah strategi Teman-teman Jadi bukan Cara risetnya Habis ini saya bahas Tapi ini strateginya Biar teman-teman dapat gambarannya Pertama teman-teman Posting dengan posting yang pertama Teman-teman akan pakai grup hashtag A Grup hashtag A Sekali lagi yang berisi 15 sampai 25 Katakan 20 lah Ya gitu ya Teman-teman pakai 20 grup hashtag A Kemudian teman-teman posting kedua Teman-teman pakai grup hashtag yang beda Berarti 20 hashtag yang berbeda Apakah harus 20 nya berbeda? Jawabannya enggak juga Teman-teman Idealnya 70% harus berbeda 30% boleh sama terus Jadi kalau misalnya 20 hashtag Maka 5 hashtag boleh sama terus 15 nya wajib beda-beda Teman-teman Nah itulah Terkait dengan Clustering teman-teman Berikutnya Kadang-kadang resiko terbesarnya Saat kita posting dengan Mengganti-ganti hashtag teman-teman Maka Teman-teman akan bisa Enggak dapat impresi dari sebuah hashtag Ini wajar teman-teman Tapi teman-teman harus tetap Lanjut posting gitu ya Posting yang ketiga dengan grup hashtag C Ternyata dapat impresi misalnya Teman-teman lanjut lagi nih Posting yang keempat dengan grup hashtag yang baru lagi Teman-teman dan enggak dapat impresi Jadi teman-teman lihat bahwa Kita sudah cari 4 grup hashtag Teman-teman akan perlu Coba lihat gitu ya Teman-teman lanjut posting lagi Di posting yang kelima gitu ya Teman-teman boleh balik lagi Pakai grup hashtag A Teman-teman Jadi hashtag yang kita sudah pernah pakai Teman-teman Boleh enggak kita pakai lagi Jawabannya boleh Cuman tidak boleh dipakai terus-terusan Misalnya A, 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 A Terus satu enggak boleh Tapi kalau ini kan A, B, C, D A, B, C, D itu boleh teman-teman Oke Nah saya lanjutin ya Di posting yang ke-6 Kita akan coba lagi teman-teman Grup hashtag B Kenapa? Kan kita sudah pakai pertama kali Enggak bagus teman-teman Nah ini sebetulnya yang teman-teman harus pahamin Di postingan 2 dan 6 Itu sama skenario-nya pada 3 dan 7 Teman-teman Saat teman-teman pakai pertama kali Kemudian teman-teman pakai kedua kali Enggak bagus hashtagnya Sering banget kan terjadi Dan itulah yang paling sering banget yang saya dengar Dan orang komplain ke saya Misalnya gini Mas Iko kok saya udah pernah pakai hashtag ini dulu bagus Tapi saya pakai lagi kedua enggak bagus Nah terus saya tanya Pernah enggak dulu pakai hashtag yang enggak bagus? Pernah mas Banyak kan gitu Terus saya nanya lagi Pernah enggak dipakai lagi? Siapa tahu bagus kan gitu Ya kebanyakan orang tidak pernah melakukan ini teman-teman Kenapa? Karena sebetulnya hashtag ini kan cuma permainan Toss probabilitas kayak coin teman-teman Semakin sering kita toss coin teman-teman Pasti ada kita akan dapat yang kepala Pasti akan dapat mana yang buntut kan Jadi sama di hashtag Teman-teman harus coba beberapa kali hashtag yang sama Tidak boleh ngejudge teman-teman Bahwa ini kayaknya enggak bagus gitu ya Pakai sekali jangan pakai lagi lah kan gitu Disitulah salahnya teman-teman Dengan memahami clustering hashtag Kita tahu bahwa hashtag itu harus diuji coba Tanpa Harus diuji coba secara objektif teman-teman Tidak boleh subjektif Jangan baper ya Pakai hashtag sekali enggak bagus gitu Terus hashtagnya jelek gitu ya Enggak boleh gitu Teman-teman harus coba lagi sekali Untuk memastikan apakah misalnya Hashtag itu benar-benar jelek teman-teman Benar-benar jelek itu kalau teman-teman pakai dua kali berturut-turut Dan jelek teman-teman Maka hashtag itu jelek Maka teman-teman ganti hashtag yang baru Yaitu grup hashtag E misalnya yang baru Teman-teman coba lagi Sampai teman-teman Tujuan dari strategi ini adalah Agar teman-teman menemukan grup hashtag mana sih Yang memberikan impresi secara konsisten Setiap kali teman-teman posting Itu doang teman-teman Dan ingat Hashtag tidak ada hubungannya Dengan interaksi teman-teman Tidak ada hubungan dengan engagement rate teman-teman Kenapa? Karena hashtag tujuan cuma satu teman-teman Yaitu meningkatkan impresi Selesai teman-teman Kenapa saya bilang Tidak ada hubungan dengan interaksi Kalau postingan teman-teman Bisa menjangkau banyak orang dengan hashtag Tetapi postingannya itu sendiri tidak relevan Maka yang terjadi adalah Pasti tidak ada yang follow Jangkauannya sih banyak Tapi tidak ada yang follow Tidak ada yang klik Tidak ada yang lain-lain Seperti contoh yang tadi saya bahas di depan Karena ada dua ya Postingan yang relevan Yang jangkauannya besar Dan juga meningkatkan followers banyak teman-teman Yang satunya juga ada Postingannya jangkauannya luas Besar Banyak yang lihat Tapi tidak ada yang follow Jadi ini yang harus teman-teman pahamin Bahwa konten yang relevan Itulah yang cara gitu ya Agar teman-teman mau meningkatkan interaksinya Berbeda sama hashtag Hashtag hanya untuk distribusi Agar postingan kita dilihat banyak orang Selesai Kalau misalnya interaksinya jelek Itu karena sekali lagi bukan karena hashtag Tetapi karena isi kontennya Desain kontennya Yang mungkin kurang menarik teman-teman Seperti itu Nah Terkait berikutnya teman-teman Dengan Clustering hashtag Kita juga bicara tentang Reset hashtagnya sendiri teman-teman Reset hashtagnya sendiri Sebetulnya Kita sudah pahamin Untuk membuat grup-grup hashtag tadi Teman-teman Itu dengan Reset ini Resetnya gimana sih Berangkat dari dua macam teman-teman Yang pertama adalah dengan Berangkat dari hashtag Utama teman-teman Saat teman-teman Misalnya buat Postingan tentang ketikaan wajah Kemudian teman-teman akan juga Ngecek yang namanya hashtag terkait Jadi biasanya muncul turunannya Nah itulah yang teman-teman cek Teman-teman jadi kumpulin misalnya 20 Maka jadi satu grup teman-teman Jadi gak usah ngeribet-ribet Teman-teman cari hashtag utama satu Lihat turunannya Kemudian teman-teman akan ketemu Namanya satu grup hashtag teman-teman Kemudian berikutnya teman-teman tinggal buat Hashtag utama lagi yang lain Teman-teman lihat ada hashtag terkait lain Kumpulin jadi 15 atau 20 Jadi grup kedua teman-teman Yang lain lagi misalnya tips make up Hashtag utamanya Teman-teman lihat turunannya Kumpulin jadi 20 teman-teman Disanalah teman-teman jadi grup ketiga Jadi si simple ini teman-teman ngerisetnya Atau tools yang teman-teman bisa pakai juga Namanya metahastags.com Ini juga teman-teman bisa masukin Misalnya kayak saya munculin hashtag oriflame gitu ya Kita klik generate Kemudian akan muncul banyak tuh hashtag-hashtag yang teman-teman bisa pakai Nah itu teman-teman bisa boleh pakai semuanya Kumpulin jadi 20 gitu ya Satu grup lagi Itulah contohnya pengaplikasiannya teman-teman Nah jam posting di mal juga Teman-teman Melalui pendapatan teman Dua pentingnya sih Yang pertama adalah Berdasarkan feeling teman-teman Atau mengira-ngira Kapan sih yang paling tepat buat kita posting teman-teman Nah ini tergantung audiensnya teman-teman Siapa audiensnya Misalnya kalau audiens kita adalah misalnya anak kuliahan Nah anak kuliahan itu kira-kira kapan sih buka Instagram Karena Instagram itu adalah media sosial teman-teman Yang postingan kita itu hanya akan dilihat oleh followers Atau orang yang lihat atau yang buka Instagram teman-teman Artinya kalau orang nggak buka Instagram Ya dia nggak bakalan lihat postingan kita Misalnya kayak emak-emak misalnya Ibu-ibu misalnya Kapan ibu-ibu buka Instagram? Mungkin saat dia istirahat ya Kapan dia istirahat? Mungkin pas anaknya sekolah Atau pas anaknya tidur siang misalnya Nah itulah contoh-contoh teman-teman posting Jam postingnya Atau yang lebih pasti lagi adalah berdasarkan data teman-teman Dimana data ini Teman-teman bisa ke Insight-nya akun Instagram teman-teman Teman-teman bisa tap di bagian total followers Teman-teman akan masuk ke tap namanya audience Dan teman-teman scroll ke paling bawah Teman-teman akan lihat yang namanya most active times Nah data inilah yang teman-teman perhatikan Untuk mengambil data gitu ya Teman-teman ambil data Kapan jam yang paling tepat buat teman-teman posting Di kasus saya teman-teman di contoh ini Postingan saya itu Follower saya itu aktif mulai jam 9A 9A atau 9 pagi teman-teman Sampai 9P 9 malam Karena 12A-nya udah kecil kan Udah pendek gitu ya Jadi Saya biasanya posting di angka gitu ya Saya sebenarnya posting di angka jam 12 sampai jam 6 sore teman-teman Jadi di tengah-tengah jam yang paling rame di tempat saya Jadi saya agak jarang posting malam Karena Kalau malam teman-teman Nanti akan dihadang sama jam 12 malam Yang mana orang udah tidur kan Follower saya Jadi Ya itulah Yang saya pribadi bisa kasih tau ke teman-teman Kenapa saya gak bisa kasih tau ke teman-teman Jam berapa sih yang paling optimal Karena gak tau audience teman-teman sama gak Kayak punya saya Kalau beda kan ya pasti beda datanya teman-teman Jadi sesuaikan dengan data teman-teman masing-masing Ya jam berapa yang paling optimal Sebetulnya itu sih yang paling penting Jadi Karena ya sekali lagi saya gak tau audience teman-teman Itu seperti apa profilnya Jadi ya saya gak bisa rekomendasi ke teman-teman Ya Nah Optimasi berikutnya juga Yang gak kalah penting adalah caption teman-teman Saat teman-teman tulis caption di Instagram Pastikan harus mendeskripsikan isi konten postingannya teman-teman Dan wajib menggunakan namanya call to action Atau ajakan bertindak teman-teman Nah Jangan bertindak itu gimana sih maksudnya Nanti kayak misalnya teman-teman ngajakin like, comment, follow, dan lain-lain Itulah call to action teman-teman Tapi tips yang paling penting adalah teman-teman Di setiap postingan GIF Sebisa mungkin jangan pakai terlalu banyak Idealnya adalah 1-3 aja Nah kenapa? Karena 1-3 itu membuat orang tidak bingung teman-teman Karena simple Contohnya di postingan saya itu adalah Saya biasanya cuma minta mereka Bantu saya juga untuk membagikan informasi ini Ke teman-teman yang lainnya Saya dapat 16.000 like Hampir ya Hampir 16.000 share Sorry 16.000 share Tapi teman-teman coba perhatikan Dari hampir 16.000 share Saya gak minta mereka nge-save Saya gak minta mereka untuk like Tapi yang mereka like kan teman-teman Itulah yang saya sebut sebagai Teman-teman gak perlu sebetulnya Menyuruh mereka untuk nge-like Gak usah suruh mereka untuk save gitu ya Selama konten teman-teman bermanfaat Orang pasti akan like kok Orang akan save kok gitu ya Nah mungkin agak susah adalah Kalau teman-teman gak minta mereka untuk share kan Karena orang jarang mau nge-share Kalau gak kita minta kan gitu Jadi itu kenapa Saya biasanya minta untuk mereka Untuk nge-share postingan sih Seperti itu Nah Kadang-kadang call to action atau ada tindak Di Instagram itu banyak contohnya ya Pertama kayak like postingan ini Comment, share, save Pastiin follow blablabla Cek bio, cek link bio Cek story, cek highlight Hubungin nomor sekian Kunjungi website dan kawan-kawan Nah itu yang saya sebut sebagai Ajak member tindak teman-teman Banyak gak? Banyak gitu ya Tapi gak perlu dipakai semua kan Artinya ya pakai aja yang penting-penting teman-teman Oke Nah terakhir teman-teman Optimasi di Instagram terakhir adalah Menggoreng komentar teman-teman Ingat bahwa Instagram Itu sebagai media sosial Hal yang penting buat Instagram Adalah interaksi teman-teman Dan interaksi di Instagram Itu ada empat macam Yaitu like, comment, share, dan save teman-teman Dan comment inilah sesuatu yang bisa digoreng Kenapa? Karena teman-teman Like cuma bisa dilakukan satu kali Save cuma bisa dilakukan satu kali Share juga jarang sih orang lakuin Lebih dari sekali teman-teman Jadi kalaupun ada sekali gitu ya Tapi comment berbeda teman-teman Karena satu orang bisa comment berkali-kali Itu kenapa bisa digoreng teman-teman Nah maksudnya gimana? Coba kita bayangkan teman-teman Ada seratus orang berkomentar Artinya ada seratus interaksi Yang terjadi pada satu postingan teman-teman Instagram itu tuh robot teman-teman Dia gak tahu apa isi komentarnya Tapi dia tahu jumlah yang terjadi teman-teman Artinya Instagram tahu jumlahnya Dengan kita jawab seratus orang tadi yang komentar Teman-teman satu kali aja Artinya ada dua ratus total komentar keseluruhan Walaupun seratusnya kita nih Gitu ya Dan itu tetap dihitung sama Instagram Bahwa ada dua ratus interaksi yang terjadi teman-teman Itu kenapa postingan saya Hampir sebisa mungkin saya jawab Terus teman-teman Setiap orang yang memberikan komentar Dan menggoreng komentar itu gak bisa kita lakukan terus-menerus teman-teman Yang paling optimal cuma dilakukan Saat 15 menit sampai 30 menit pertama saja Saat postingannya kita post Jadi setelah dari itu gak akan terlalu berguna teman-teman Jadi ya teman-teman Di atas dari 30 menit tuh gak ada kewajiban teman-teman mau jawab Saya gak bilang bahwa teman-teman harus jawab semuanya Enggak Teman-teman cuma perlu jawab di 15 sampai 30 menit pertama aja sih Saat teman-teman post Tapi kalau misalnya gak ada yang komen Yaudah teman-teman paling komen sekali satu sendiri gitu ya Jangan komen sendiri juga gitu ya Salah juga Jadi ya biarkan secara natural aja sih menurut saya pribadi Jadi itu terkait dengan optimasi postingan feed teman-teman di Instagram Agar jangkauannya makin luas teman-teman Dan baru sedikit kita bicara tentang yang namanya Instagram story teman-teman Nah story sendiri sebetulnya sudah ada sejak 2016 teman-teman Fitur ini sendiri gitu ya Dan hingga per 2019 yang lalu teman-teman ada lebih dari 500 juta story setiap hari di Instagram Artinya banyak banget gitu ya Nah sedikit saya share ke teman-teman tentang Instagram story gitu ya Ternyata teman-teman 60 persen ini harus jadi pengguna dari story teman-teman Itu kenapa kayak tadi Salsa bilang bahwa dia aktif banget posting stories Itu juga sangat relate banget tentunya Mereka yang posting di stories dan mereka yang nonton itu kebanyakan memang millennial teman-teman Millennial itu yang mereka tahun kelahirannya sekitar 80-an gitu ya Sampai 96 teman-teman Kemudian ada juga yang disebut dengan Gen Z teman-teman Gen Z itu adalah mereka yang tahun kelahirannya di atas tahun 94 ya Jadi 95 katas itu Eh sorry 96 sampai 2000an itu adalah Gen Z teman-teman Itu adalah mereka yang penonton stories Instagram stories teman-teman Dan yang menarik dari story adalah sebetulnya 61 persen user Instagram itu sebenarnya penasaran pada aktivitas orang teman-teman di story Jadi sebetulnya teman-teman Kalau mau buat story sebetulnya sebisa mungkin teman-teman muncul nih di story-nya Teman-teman yang muncul ya Bukan teman-teman yang Bukan teman-teman Buat kayak Desain itu bagus teman-teman Desain di story bagus gitu ya Saya bukan bilang bahwa desain gak bagus Tapi saat teman-teman sering muncul juga di story sebagai aktivitas Teman-teman lagi jalan kemana Teman-teman lagi ngepakin barah Teman-teman lagi order Teman-teman lagi datang ke kantor Teman-teman lagi presentasi Dan kawan-kawan itu bagus banget saat teman-teman story Karena itulah yang dicari orang teman-teman Mereka kepo dengan kehidupan kita teman-teman Itulah story Oke Nah sedikit lagi data tentang story teman-teman Ingat bahwa story sendiri Itu adalah Kita kenal namanya story retention rate Itu adalah persentase berapa lama sih waktu tonton orang di story Tonton berdasarkan Pengguna Instagram tahun 2018 sampai 2019 Kenapa 2020 belum ada? Karena belum habis tahunnya teman-teman Jadi nanti 2021 baru ada datanya gitu ya Nah dari 2019 teman-teman Rata-rata orang nonton story satu orang Itu biasanya di lima teman-teman Lima frame per hari Per orang teman-teman Jadi teman-teman harus optimalkan sebisa mungkin Jangan buat cuma satu teman-teman Karena sayang Teman-teman bisa buat tiga sampai lima Ataupun saya pribadi sih Biasanya banyak salin orang di lima sampai sebelas Setiap hari Agar seru teman-teman Kenapa saya bilang seru? Nah saya kasih contoh disini teman-teman Ada psikologis gitu ya Yang kita pelajarin dari story teman-teman Tidak seperti feed post di Instagram Story post itu secara dominan teman-teman Dilihat hanya oleh followers aktif kita aja Maka kita harus sangat memahami teman-teman Apa sih sebetulnya alasan Agar orang kembali lihat Instagram story kita teman-teman Itu yang harus kita tanyakan berkali-kali teman-teman Jadi teman-teman Jangan membuat sesuatu yang boring teman-teman Teman-teman harus membuat story ini kayak mainan Nah contohnya gimana? Daripada teman-teman Buat story yang isinya semua jualan nih Jualan-jualan-jualan-jualan 5 story jualan semuanya Gimana kalau teman-teman coba buat frame seperti ini teman-teman Teman-teman bermain dengan AIDA Rumus AIDA itu adalah Attention, Interest, Desire, Action Tambahin testimoni teman-teman Maksudnya gimana? Teman-teman bisa Story bahwa Hai Gimana kalau kamu hari ini Misalnya itu adalah attention kan Teman-teman menyapa orang Itu namanya attention teman-teman Aku kebetulan nih lagi mau jalan kemana Itu adalah membangun interest Membuat dia kepo kan akhirnya Membangun minat mereka Ini orang lagi kemana sih kan gitu Dia bilang Ya teman-teman ceritain Kalau aku beneran lagi jalan ke sini nih Nah Aku jalan ke sini nih ngapain sih? Nah aku mau ketemu seseorang nih Aku pengen lagi jalanin segala macam Dan teman-teman jelasin Desire-nya itu adalah hasrat ya Meningkatkan hasrat orang Kemudian Teman-teman baru kasih tau mereka Nah kalau kamu mau penasaran juga nih Kalau kamu kepo juga nih Sama yang aku lakuin Kamu boleh deh DM aku Atau kamu Whatsapp aku dan kawan-kawan Kalau kamu mau nanyain aku Tentang seputar bisnis Oriflame Yang sedang aku jalanin Nah kemudian terakhir Teman-teman bisa kasih testimoni Dengan disainkan di kanva tadi Boleh gitu ya Jadi Itu lebih menarik teman-teman Story-nya Dibandingkan teman-teman Buat story yang isinya jualan 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 gitu ya Itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman adalah Bukan Saya bilang bahwa story kita wajib jualan benar teman-teman Teman-teman sebisa mungkin jualan Tetapi jualan itu yang seru juga gitu ya Jadi jangan melakukan sesuatu yang boring teman-teman Jangan yang Yang bosenin banget gitu ya Sesekali buat sesuatu yang menarik Karena saya perhatikan Dan saya udah coba berkali-kali teman-teman Dengan teman-teman mencoba banyak style story Teman-teman akan punya Tingkat gitu ya Yang nonton banyak Satu dan semakin banyak yang nonton story kita Tentunya semakin Bagus juga orang yang kontak kita Termasuk orang yang nanya Atau orang yang beli produk kita Teman-teman Jadi itu dengan story Nah sedikit tips buat teman-teman Juga manfaatkan sebisa mungkin Sticker yang ada di story teman-teman Kayak mention, location, hashtag, polling Content share, swipe up, call to action, dan lain-lain Ya sebisa mungkin teman-teman optimalkan Dan teman-teman Sedikit hack buat teman-teman Pastikan teman-teman Kalau teman-teman Mau nge-tag orang di Instagram story teman-teman Pastikan teman-teman itu mention mereka Jadi teman-teman mention orang Di setiap kali teman-teman share story Kenapa sih gitu ya Karena gini teman-teman Ada manfaat, dua manfaat utama Pertama dengan teman-teman mention Pemilik orang yang teman-teman mention Itu akan dapat notifikasi Kalau dia di-tag di story teman-teman Itu yang pertama Yang kedua adalah Saat dia udah dapat notifikasi Kemudian dia kepo ini Siapa sih story saya kan gitu ya Siapa yang storyin gue kan gitu Saat dia cek Dia akan lihat gambar yang sebelah kiri teman-teman Ada tombol tuh Add this to your story Kalau teman-teman mention dia Artinya teman-teman akan lebih mudah dapat Story teman-teman Di-share balik sama dia teman-teman Itu artinya Itulah maksud dimana Saat teman-teman sering mention orang Di instagram story teman-teman Dia lebih mudah untuk share story dia lagi Dibandingkan sama yang gak mention Kalau yang gak mention Itu yang di sebelah kanan teman-teman Yang di tengah itu ya Jadi gak ada tombolnya Yang gak ada apa-apa gitu ya Cuma muncul gitu doang Kan jadinya susah ya teman-teman Cuma harus capture lah Harus story lagi Jadi ribet teman-teman Jadi mention itu sangat penting di story Nah sedikit bahas tentang data di story teman-teman Poin yang saya perhatikan di story Biasanya cuma satu Bukan cuma satu ya Beberapa hal ya Pertama link click teman-teman Terutama kalau teman-teman pakai fitur swipe up Swipe up Metrik yang teman-teman lihat adalah link click Tapi kalau gak ada swipe up Biasanya teman-teman cek profile visit biasanya Orang kepo gak gitu ya Kemudian sticker tab nih biasanya Ya boleh pakai boleh gak gitu ya Kemudian adalah namanya story completion rate Tingkat penyelesaian story teman-teman Nah saya akan jelaskan nanti Kemudian di bawah ada juga yang namanya navigasi teman-teman Yang di bawah gitu ya Apa itu navigasi? Navigasi Instagram itu ada dua hal teman-teman Yang satu disebut sebagai positive action Kemudian yang kedua disebut dengan negative action teman-teman Artinya gini Kalau orang banyak melakukan positive action di story kita Instagram tahu bahwa oh story kamu seru nih kayaknya Jadi orang jadi story kita akan lebih sering muncul di orang tersebut teman-teman Tapi kalau story kita dapat banyak negative action teman-teman Itu ya story kita mungkin akan lebih jarang muncul di teman kita Intinya cuma gitu Nah positive action di story adalah satu back teman-teman Tap kiri atau kembali ke story kita sebelumnya Karena mungkin dia belum denger utuh gitu ya Atau dia mau ngulangin lagi Back itu termasuk dari positive action Forward tap kanan lanjut ke story berikutnya Itu termasuk juga positive action teman-teman Nah tetapi next story swipe ke kiri teman-teman Artinya dia ke story orang berikutnya teman-teman Dia keluar berarti kan Dia pindah ke story orang yang lain Itu negative action teman-teman Sama halnya dengan exit Exit juga negative action teman-teman Jadi ini yang teman-teman harus pahamin Baru kita sedikit bahas tentang computation rate teman-teman Computation rate itu apa sih? Sebetulnya adalah berapa persentase tingkat penyelesaian story Yang ditonton oleh audiens teman-teman Nah rumusnya sebetulnya simpelnya adalah Number last story teman-teman Dibagi dengan number first story data ya Dikali 100 teman-teman Contohnya gimana? Saya punya kiri atas teman-teman Datanya adalah 2287 Story saya yang pertama itu yang Q&A time Itu di 3369 teman-teman Kemudian kalau kita kali 100 ada 67% Dari 7 frame 7 frame itu yang atas 3, tengah 3, bawah 1 ya Jadi itu 7 frame Tingkat penyelesaian orang baca itu 67% teman-teman Jadi kalau ada 100 yang lihat 67 itu lihat sampai slide ke 7 Ceritanya gitu Nah kenapa ini penting teman-teman? Saat computation rate teman-teman di atas 60% Katakan dalam waktu 5 frame Artinya story teman-teman itu bagus Di atas 60% Tetapi kalau di bawah 60% berarti story teman-teman itu bosenin banget Sehingga saya yakin semakin hari nanti Yang lihat story teman-teman semakin hari semakin turun teman-teman Jadi teman-teman penting untuk Ya mungkin agak ribet tapi ya ini sesuatu yang penting teman-teman Buat teman-teman cek gitu ya Berapa banyak sih orang yang nonton story saya kan gitu ya Saat makin banyak orang yang nonton Completation rate-nya juga tinggi teman-teman Maka orang akan lebih tertarik juga untuk lihat story teman-teman lagi Termasuk Instagram juga akan terus promosiin story teman-teman Ke orang tersebut Intinya gitu Nah baru sedikit kita bahas Read-read teman-teman Terkait dengan story dan post gitu ya Jadi ini data Berapa sih jangkauan yang umum terjadi gitu ya Kalau teman-teman punya followers di bawah 10 ribu Kalau post teman-teman yang warna ungu Itu idealnya menjangkau 26.6% total followers teman-teman Kalau di bawah 10 ribu Kalau story-nya teman-teman itu jauh lebih kecil Biasanya cuma menjangkau 8% orang Tapi teman-teman semakin besar akun Semakin kecil juga post rate-nya dan story rate-nya teman-teman Jadi semakin besar akun Jadi wajar ya semakin turun persentasenya Tapi biasanya secara angka total itu lebih banyak teman-teman Ini buat pengetahuan aja sih Nah berikutnya kita bahas tentang yang namanya Instagram profil bio teman-teman Di mana ada bioanatomi yang teman-teman harus pahamin Pertama dari username teman-teman Pastikan gunakan username yang mudah diingat Kayak punya saya itu adalah bynicojulius Daripada bynicojulius mungkin teman-teman coba bayangkan Kalau username saya adalah nicojulius831086 Susah banget kan gitu ya diingatnya Jadi ya pastikan mudah diingat teman-teman username-nya Kemudian yang kedua pastikan teman-teman menggunakan profile picture yang jelas Dan story setiap hari teman-teman Kenapa story penting? Karena background dari Instagram kita Itu background adalah putih atau hitam teman-teman Nah warna ungu-nya, ungu-oranye story teman-teman Itu membuat Instagram kita jadi gak pucat teman-teman Itu kenapa story penting Jadi ya orang yang kepoin teman-teman profilnya gitu ya Dia jadi oh ini kayaknya aktif kan gitu ya Coba teman-teman datang ke sebuah akun Instagram yang tidak ada story-nya hari itu Pasti akan kayaknya pucat banget teman-teman saat ring story-nya hilang Itu kenapa story penting setiap hari Baik isinya promosi, baik itu mau cerita, bebas Pokoknya story setiap hari itu penting teman-teman Kemudian berikutnya lah nama teman-teman Pastikan teman-teman menggunakan kata kunci teman-teman Jadi kalau di nama Instagram Teman-teman mungkin pernah dengar bahwa Instagram itu bisa dioptimasi Agar kita lebih mudah dicari orang Nah yang bisa dicari orang itulah dengan menambahkan kata kuncinya Di nama Instagram kita teman-teman Bukan di username ya Jadi itu yang kita lakukan Kemudian berikutnya adalah menuliskan bio deskripsi yang jelas teman-teman Tentang manfaat apa sih akun Instagram kita Atau teman-teman bisa mention ke akun jualannya Itu boleh juga Dan yang terakhir adalah memanfaatkan highlight Seperti testimonia, pencapaian, portfolio, dan lain-lain Itu yang teman-teman masukkan di Instagram Semakin lengkap teman-teman buat anatomi ini Semakin hidup profil teman-teman Semakin mudah teman-teman di follow orang Karena ya semakin jelas kan gitu Semua aspek-aspek yang kita sudah perhitungkan Jadi bio sebenarnya simple ini teman-teman Dan terakhir teman-teman sedikit saya mau bahasin teman-teman Tentang cara meng-audit Instagram kita Kalau terutama buat teman-teman yang udah rajin post Tapi kok yang followersnya kok gak naik-naik kan gitu ya Itu sering banget yang nanya ke saya Nah disini yang teman-teman harus pahamin Pertama teman-teman Postingan teman-teman itu harus menjangkau orang baru dulu teman-teman Kalau tidak menjangkau orang baru Ya gimana caranya ada yang follow Yang ada pasti teman-teman di unfollow kan gitu Yang lihat aja orang yang udah pernah follow kita kan Jadi pastikan teman-teman menjangkau orang baru dulu Kalau belum menjangkau orang baru Teman-teman harus belajar banyak tentang hashtag ya Untuk menjangkau orang baru Kalau sudah menjangkau orang baru Cek ada yang berinteraksi apa enggak Kalau gak ada yang berinteraksi Artinya visualnya mungkin yang gak menarik Kalau misalnya ada orang yang berinteraksi teman-teman Maka cek ada yang visit enggak Ada yang kepoin kita enggak Kalau ada yang kepoin kita teman-teman Baru cek ada yang follow apa enggak Karena orang yang follow akan lihat postingan kita lagi Dan berikutnya teman-teman Jadi ini yang disebut dengan lingkaran followers teman-teman Kalau teman-teman paham Bahwa setiap kali kita posting Kita harus cek itu ya Tiga hal Yaitu reach, engagement, dan profile visit teman-teman Kalau misalnya ketiga ini teman-teman gak cek Nanti teman-teman pasti akan bingung Kok gak ada yang follow ya Karena mungkin gak jangkauannya terlalu kecil Gak menjangkau orang baru Kemudian gak ada interaksinya Gak relevan buat orang gak bermanfaat Gimana cara dia kepo kan Kalau dia gak kepo sama kita Gimana caranya orang mau follow kita teman-teman Jadi ini yang disebut dengan Instagram followers loop Dan kurang lebih teman-teman Ini yang bisa saya sharingkan pada sesi kali ini Semoga bermanfaat Dan mungkin kita masuk ke sesi tajab kali ya Nah itu apa yang membuat kamu akhirnya Menjadi ekspert di Instagram itu di tahun 2014 Alasan itu apa sih? Harus tahu banget nih Sebenarnya jadi ekspert di Instagram itu baru di tahun-tahun ini Sebenarnya insta ekspertnya itu baru tahun-tahun ini Kan mulai Desember sebetulnya mulai Sebenarnya gini karena kerjaannya itu lebih banyak di digital Dan banyak di belakang layar tempatnya Jadi karena banyak di belakang layar Terus kayaknya kok gak ada sesuatu yang berguna gitu Buat masyarakat dan bangsa gitu Jadi kenapa? Itu mulai banyak mengedukasi orang di Instagram Di 2020 tempatnya Kemudian mulai dilabelin Instagram ekspert Itu di bulan-bulan April, Mei gitu sih Tempatnya Sama orang-orang tuh kebanyakan Tapi benar-benar kamu akhirnya belajar sendiri ya? Iya benar Ngulik-ngulik sendiri itu benar-benar ngulik sendiri Belajar banyak di tempat lain Cuman yes Karena banyak juga nih aku penasaran juga Aku pengen belajar dari orang lain Tapi gak banyak yang bahas dalam banget Itu loh yang agak susah memang Itu kenapa akhirnya jadinya ya berakhir dengan ngulik sendiri gitu Oh makanya berarti ini nyambung dengan ngulik sendiri Akhirnya lu juga gak pelit sama ilmu lu Sampai akhirnya share gitu loh maksudnya Karena tuh guys Kalian udah dapet harus dipraktekin Oke aku akan lanjut aja ya Untuk bacain Apa namanya question Oke ini ada pertanyaan Penggunaan hashtag di story Apakah berpengaruh terhadap story viewer? Penggunaan hashtag pada story viewer Sebetulnya kalau hashtag pada story viewer Tidak ada pengaruhnya Kenapa tidak ada pengaruh? Karena Ya hashtag di story itu kecil banget Impresinya Itu aku udah tes hampir 3 bulan ya Dari bulan Kalau gak salah di bulan Maret ya Di bulan Maret sampai Juni Itu aku hampir Setiap hari story pakai hashtag tuh Tapi gak pernah dapat impresi yang bagus Walaupun dapat hashtag yang besar Yang impresinya besar Jadi itu kenapa hashtag di story Kayaknya agak-agak kurang bermanfaat sih Jadi gak terlalu penting lah menurut aku Oh oke Berarti gak penting ya Kalau menurut kamu ya Untuk hashtag di story Jadi maksudnya adalah Tidak berpengaruh terhadap story viewer Ya tapi kalau teman-teman rajin gak apa-apa Pakai aja Yes benar Oke sekarang lanjut Pertanyaan kedua Niko kalau yang story-nya tadi kan konsep AIDA Ya konsep AIDA itu tadi adalah Attention interest Ya kan desire sama action Sama testimony Nah itu Kalau misal ceritain tentang produk Tanpa ada aktivitas kitanya Itu efeknya gimana Kalau jelasin produk Sebenernya gak masalah Misalnya Cuman yang harus teman-teman pahami adalah gini Ingat bahwa saat teman-teman jelaskan satu hal Itu satu produk teman-teman Jadi teman-teman jangan banyak produk bersamaan Kenapa? Karena saat teman-teman menjelaskan banyak produk Orang akan melihat bahwa konteksnya jadi banyak kan Pecah Attention Sorry Attention yang teman-teman dapatkan Jadi buyar Karena Itu teman-teman bagus Besok satu produk lagi Besok satu produk lagi Besok satu produk lagi Itu bagus Jangan satu frame Satu produk teman-teman Karena saat dia pindah frame berikutnya Dia harus reset lagi kan Yang dia dengerin teman-teman Dari frame sebelumnya Kalau dia Ini produk mana lagi nih Kok empat kan gitu ya Jadi hindarin yang begitu teman-teman Jadi sebisa mungkin Dapetin attention mereka Bangun interestnya Desire-nya Ke produk spesifik Boleh banget Dan gimana cara mereka beli ikan terakhir gitu Bagus banget menurut aku Tapi Niko Maksudnya gini Kondisinya adalah Produknya Oriflame sendiri Itu kan Kita kan ada Ada 6 tipe gitu kan Dari skincare Kita tuh banyak banget gitu kan Jenisnya Terus udah gitu Dari Fragrance Minyak wangi pun juga banyak gitu kan Tapi kalau misalnya kamu tadi nyebutin Fokusnya adalah Kepada satu produk itu Maksudnya adalah Satu produk Oke misalnya aku 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 lebih fokusnya adalah Satu produk yang skincare Tapi skincare kita ada Bright sublime gitu kan Ada novates Ada Banyakan optimal gitu Nah itu maksud kamu adalah Skincarenya Atau si produk jenisnya Skincarenya Oke Karena kan misalnya satu set gitu kan Ya jelasnya satu set Bukan satu produk teman-teman Tetapi satu topiknya Jadi skincare-skincare Jangan lompat ke health-nya Jangan lompat ke wellness-nya Misalnya gitu Jadi langsung tematis Tematis Setelah yang beda-beda Bentuknya maksudnya Oke Clear Berarti benar-benar Kepada tematisnya Aku lebih setuju Karena kita banyak banget gitu Kalau misalnya ngomongin satu produk Ya gila produk kita banyak Sedangkan kita maunya adalah Buat orang itu Tau kan gitu Oke Sekarang Aku lanjut lagi Menurut Mas Niko Sebagai seorang Instagram expert Kami sebagai Oriflamers Harusnya posting konten Seperti apa ya Sebenarnya sama aja sih Saya yakin teman-teman Posting-posting Biasa aja Cuma yang teman-teman harus Pahamin bahwa Bedakan Teman-teman Mana postingan yang Untuk mendapatkan orang Mendatangkan orang Mana Kemudian Mau diarahkan kemana Itu yang teman-teman harus Pahamin Karena kalau teman-teman Cuma posting-posing aja Teman-teman gak tau Teman-teman mau cegat Mereka dimana Ya gimana teman-teman Mau ketemu mereka Kan gitu Karena mereka cuman Iya lewat lalu Lewat lalu Lewat lagu Teman-teman gak cegat Kalau teman-teman gak cegat Mereka Kan teman-teman bingung Terus gimana caranya Dia bisa kenal kita Berharap dia kontak kita Itu kan agak susah Teman-teman Kenapa saya bilang susah Karena di beda sosial Itu kita cuman Opsi dari Opsi buat mereka Teman-teman Karena mereka kan Follow banyak orang Gak cuman follow kita Kan Makanya saat kita muncul Kita langsung cepat-cepat Arning mereka Kalau mereka datang ke Mereka udah lihat Postingan kita Kemudian dia Biasanya tipikal orang Indonesia Itu pasti ke profil kita kan Di profil Teman-teman langsung cegat Mereka Di situ teman-teman cegat Bahwa Hai nama saya Niko Misalnya gitu ya Selamat datang di profil ini Saya tuh membantu kamu Saya sebagai konsultan Kecetikan Misalnya gitu ya Bisa bantu kamu Untuk Tampil lebih cantik Misalnya gitu Nah kamu kalau misalnya Mau hubungin aku Untuk konsultasi gratis Klik aja link di bawah Itu kan jelas kan Bahwa Dia masuk ke profil kita Dia tau siapa kita Apa yang bisa kita bantu Dia harus kemana Selesaikan gitu Jadi orang yang datang Orang yang lihat dari konten Langsung lihat hal itu Dia langsung tau Dia harus ngapain kan gitu Jadi yang saya masuk Dengan cegat Jadi setiap orang yang datang Itu harus bisa langsung Jadi lead Orang masuk jadi prospek Orang masuk jadi prospek Kayak gitu Oke Kalau postingnya Posting aja Teman-teman Jadi postingan tetap aja Seperti biasa aja ya Setiap hari ke dia Dia akan kasih kita Orang yang lihat kan gitu Orang yang lihat postingan kita Makanya Teman-teman Wajib posting setiap hari Karena aku pernah buktikan Sendiri teman-teman Waktu itu Sekitar Kita udah tes 2 kali Dengan 5 orang Teman saya Yang followersnya Gede-gede juga Ratusan ribu juga Kita memang sengaja Waktu itu 2 hari Posting sekali teman-teman Itu langsung Yang namanya followers Rata-rata kita bisa Nambah sekitar 5-6 ribu Seminggu Bisa langsung drop Sisa 3 ribu 2 ribu Jadi bener-bener Kena courting 50-60% Hanya karena kita Posting sehari Eh sorry 2 hari sekali Tapi saat kita Balikin lagi Posting sehari sekali lagi Naik lagi Teman-teman Jadi disana kita Beritahu Oh ternyata Instagram itu Begini ya Mainnya kan gitu Jadi Itu kenapa Posting minim sehari sekali Maksimum sehari Biasanya 4 lah 4 sampai 5 lah Biar saya udah Maksimum sih Dengan jeda waktu 4 sampai 5 jam ya Oke Berarti 4 sampai 5 jam Berarti kalau misalnya Kita upload Misalnya jam 6 ya Berarti jam 10 gitu kan Udah gitu Abis jam 10 Berarti lu mundur lagi Nanti jam 2 gitu kan Kalau misalnya mau Teman-teman ini ya Postingnya juga Nggak usah teman-teman Yang posting sendiri Teman-teman Pakai automation aja Jadi teman-teman Pakai scheduler aja Pakai namanya Facebook Creator Studio ya Nanti saya kata begini deh Facebook Creator Studio Itu tools yang Oficial dari Instagram Jadi teman-teman Bisa dapat di situ Teman-teman udah schedule aja Postingannya Captionnya Mau nge-mention siapa Mau nge-text siapa Teman-teman langsung Schedulin semuanya Gitu ya Per 4 jam 5 jam 4 jam 5 jam Nah terus teman-teman Kerjain ngapain Teman-teman tinggal jagain komentar Satu Kedua teman-teman Fokus jualan Whatsappin orang Gitu ya Ketemu orang Meeting sama orang Itu aktivitas teman-teman Oke Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kamu udah nulis kan Niko kan Sudah share kan Yes Sudah-sudah Oke thank you Pertanyaan selanjutnya adalah Boleh gak kasih tips 3-5 detik pertama Untuk nge-grab attention Di postingan story kita Atau postingan kita 3 secondnya ya Yes 3-5 second Oke Jadi sebetulnya Kalau video teman-teman Itu teman-teman Harus langsung kasih tau Apa isi videonya Karena orang yang nonton video Pasti gak kenal siapa kita Teman-teman Tapi dengan kita kasih tau Intinya teman-teman Saat kita tau intinya Maka Orang yang nonton Pasti akan Tau video ini apaan Dan dia mau dengerin apa enggak Urusan kita siapa Urusan belakang teman-teman Contohnya gini Gini ya 3 tips Gimana caranya Kamu bisa tampil Lebih natural Dengan make up Apa Misalnya gitu ya Nah Kita teman-teman Tetapi kan dia tau Video ini akan bahas Tentang gimana tampil Natural teman-teman Dia akan nonton Itulah aturan 3-5 detik Itu tadi Jadi kita harus kasih tau Benefitnya di depan Sebelum isinya Teman-teman Jadi Daripada Sekalian sekali balik Hai nama saya Niko Saya dari sini Saya adalah seorang Bla-bla-bla Di video kali ini Udah keburu 3 detik Ngelewat Dia udah Ini siapa sih Kan gitu ya Orang akan skip Teman-teman Kenapa Kita Ya orang gak tau Siapa kita Kan ngapain Dia kenal juga Jadi Di 3 detik pertama Karena kita bertele-tele Hanya memperkenalkan diri Teman-teman Dia gak tau Isi video ini apa Dia akan skip Teman-teman Karena gak menarik Perhatian dia Atensinya lewatkan Jadi itu yang saya masuk Dengan aturan 3-5 detik Di awal Teman-teman Fokus pada Apa yang mereka dapatkan Termasuk Teman-teman Foto teman-teman Termasuk Apa namanya Termasuk foto teman-teman Termasuk juga Konten yang teman-teman posting Kalau teman-teman perhatikan Semua postingan Yang aku posting di Instagram Itu langsung Kasih tau Inti dari sebuah konten Nah Habis dari satu postingan Baru biasanya Bertele-tele Teman-teman Kan tadi ya 3 tips Gimana saya tampil natural Dengan Makeup Apa gitu misalnya Kemudian baru aku bilang Hai nama saya Niko Saya seorang Blah-blah-blah Nah baru bertele-tele Itu silahkan Jadi itu cara Dapatin attention orang Baru kenalan Bangun interestnya Desire dan action Oke Jadi emang pertama kali Adalah Lo menceritakan Benefit-nya dulu Di 3 detik pertama itu Terus baru Jadi bukan langsung To the point Atau Isinya Tapi lebih kepada Keuntungan dari orang-orang Itu melihat Video kita itu apa sih Berarti Bisa gak sih Kalau misalnya Si video itu sendiri Yang pertama 3 detik pertama itu Adalah dalam bentuk tulisan Misalnya seperti itu Boleh banget Tapi kalau saran kamu Apakah lebih baik Itu adalah dalam bentuk tulisan Atau maksudnya Akhirnya lo ngomong Seperti itu Karena kita takutnya Takutnya nih Maksudnya 3 detik pertama itu Kayak udah habis Dengan yang kita mau sampaikan Gitu loh Benefit-nya dulu Tulisan boleh Gak ada masalah Artinya Kalau dari pengalaman aku Sebetulnya Karena aku sering testing Testing baik itu tulisan Maupun video kita ngomong Sebetulnya gak ada masalah Memang lebih bagus Teks Kenapa? Karena teks Tidak buat ambigu Walaupun ada muncul Biasanya aku selalu ada Namanya Kayak subtitle Subtitle itu lebih memudahkan Orang tahu Bisa baca Jadi sebenarnya Meskipun kita ngomong pun Sebisa mungkin ada subtitle Jadi itu yang sama Walaupun teks Lebih bagus lagi Oke Teks atau subtitle ya Aku sisi juga Benar Oke kalau kayak gitu Pertanyaan selanjutnya Ini kan karena Apa ya Aku ngundang Jadi Oriflame itu kan Kita ada Sebutannya adalah Brand partner Itu adalah member Itu yang 3% Sampai 9% Seperti itu kan Terus Udah gitu ada Beauty influencer 12% Ini levelnya ya Sampai 18% Nah kita ngundang disini Mereka itu yang Levelnya itu adalah Beauty influencer Jadi manager 12% ke atas Jadi udah Ada yang sampai diamond Ada yang sampai Sudah eksekutif gitu kan Sampai ada yang tinggi-tinggi Segala macam gitu Nah ini mungkin juga Walaupun mereka Beauty influencer Tapi mereka ada juga Yang masih pemula gitu kan Mereka ingin mencoba Untuk mengaktifkan Instagramnya Jadi pertanyaannya adalah Kak aku mau tanya Ya kan Jarang banget Bikin fit tiap hari Sementara bisnisnya Dia ini adalah Harus menambah Pertemanan baru Tiap hari Ya kan Terus mulai bingung Mau mulai dari mana Ada saran gak Kalau menurut Niko itu Untuk sebagai pemula Jadi maksudnya Kalau teman-teman Beauty influencer kan Lebih banyak Pasti munculnya personal kan Artinya topik kita Sebagai personal Aktivitas kita Jadi saran aku Adalah gini teman-teman Saat teman-teman Sudah punya Teman-teman kan Biasanya akan shoot ya Di satu part Teman-teman akan shoot Konten kan gitu ya Teman-teman sebisa mungkin Langsung shoot banyak Teman-teman Jadi jangan Overshoot itu lebih bagus Teman-teman Saat teman-teman buat banyak konten Teman-teman bisa Akan reuse lagi Kapan teman-teman bolong Atau teman-teman gak bisa Buat konten Teman-teman bisa reuse Konten yang sudah ada dulu Karena gini teman-teman Dari pengalaman aku adalah Orang di Indonesia Bukan Indonesia ya Di orang yang menggunakan Instagram teman-teman Akan jarang memperhatikan 30 postingan lebih Teman-teman Jadi kalau teman-teman Katakan akan shoot Di satu tempat gitu ya Teman-teman pakai banyak Kemudian kan teman-teman Gak pakai semuanya Pastikan ya Pasti ada beberapa Yang kontennya gak kepakai Teman-teman simpan Baik-baik Satu kali nanti teman-teman Bingung buat konten apa Pakai lagi tuh Yang kemarin-kemarin Tapi konteksnya Dibuat berbeda Itu doang Jadi Teman-teman Sebenarnya gak akan Pernah kehabisan konten Teman-teman Karena kalau teman-teman Punya banyak materi Saat teman-teman Buat satu Karena aku biasa tuh Kalau satu kali kita shoot gitu Banyak langsung 30, 50, 70, 150 Sekali kita foto gitu Jadi Kita gak akan takut Habis kehabisan foto Atau konten sih Jadi nanti kita pindah Tempat lagi Ya sama lagi Banyak lagi gitu Oke itu adalah Untuk sebagai seorang pemula ya Yes Yang disarankan sama Niko Benar-benar Oke Kita akan lanjut lagi Untuk pertanyaan selanjutnya Kalau kita mention di story Orang-orang itu Dan di repost Hanya orang-orang itu Terus apakah ngefek Story viewers turun kita Kak Viewers turun Jadi maksudnya adalah Viewersnya itu Akan turun gak jadinya Oh Enggak Justru Biasanya tambah naik Karena kan Orang jadi kepo kan Ini siapa Nanti sana juga kepo Ini siapa kan gitu Jadi Tentu akan lebih bagus Saat kita banyak Mention orang Tapi ya Jangan dipaksakan Kalau gak berhubungan Jangan di tag Jadi tag lah Saat berhubungan Nanti orang Ngeblok kita lagi Iya Dan Kalau misalnya ngomongin nih Jadi kayak Kita nge-tagin orang gitu kan Itu Baiknya Berarti kan Maksudnya adalah Misalnya nih Gue udah terima dari lo Misalnya gitu kan Terus Itu sebaiknya Langsung Otomatis Adalah aku repost Atau Berapa lama Waktu Yang Kalau misalnya Menurut kamu itu Yang bisa kita kasih Karena biasanya Kita kan ada Kesibukan lain gitu kan Benar-benar Berapa lama sih Waktunya Untuk bisa kita repost Sebetulnya bebas sih Artinya gak ada Kewajiban bahwa kita Harus nge-repost langsung Menurut aku Ya kapanpun kita bisa Kita repost Baru kita repost sih Jadi Ya tentu juga Kalau banyak kan gak mungkin Kita repost semua kan gitu Jadi Ya tergantung Teman-teman Kapan bisanya Dan kapan-kapan Kapan mau Teman-teman akan Repost dia Karena toh Ini kan bukan Hubungan satu kali aja Pasti teman-teman Satu kali Kita ketemu event Sama dia Dia mention kita lagi Kita bisa nge-repost lagi Jadi itu yang kita Harus perhatikan bahwa Ya gak apa-apa Yang penting saat kita bisa Ya kita akan repost Story dia Gitu sih Oke Oke Kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Matanya Apakah kalau kita buka Most active time Di hari Senin Misalnya Di IG Masih hari Sabtu Kita Memang search Ke hari Minggu sendiri Dan itu sama aja Minggu ini Dan Minggu lalu ya Sebenarnya gini Yes jawabannya Dia akan ngecek Berdasarkan sebetulnya Satu sampai empat Minggu terakhir Jadi data rata-rata Sebetulnya Jadi Ya disesuaikan Paharian Cuma memang Setahu aku sih Kebanyakan kasus Yang sering aku temuin Itu gak akan terlalu Jauh banget datanya Sehingga sebetulnya Ya aktivitasnya Gak akan meleset Jauh-jauh dari yang Jadi kalau Biasanya aku cuma bagi dua sih Weekend dan weekday time Itu doang Biasanya yang paling ekstrim Cuma dua itu kok Weekdays dan weekend time Ya Oke Teman-teman Ini aku mau ada tambahan Juga Karena ini juga dari Api social media kita Gitu kan Dari Oriflame diri Waktu pada saat Niko Menjelaskan Di slide Bioanatomi Ya kan Itu kita setuju banget Bahwa teman-teman itu Harus menampilkan Itu adalah foto profil kita sendiri Gitu kan Terus nama profil kita sendiri Gitu kan Please ya Teman-teman Tolong jangan sampai Menggunakan Foto profil logo Oriflame Ya teman-teman Karena ini kan adalah Yang menjual diri Kan teman-teman Berarti paling gak Harusnya teman-teman sendiri Pake foto sendiri Ya kan Terus sama satu lagi Nama profilnya sendiri Jangan pake Oriflame Misalnya Surabaya Misalnya Kayak begitu Papua Jangan Ya teman-teman Ya bener-bener adalah Nama profilnya Dan nama profilnya Teman-teman sendiri Itu sih Itu sebenarnya adalah Aku setuju yang tadi Udah Niko jelasin satu-satu Jadi aku hanya ingin kembali lagi Remain lagi ke teman-teman Ya Oke kita akan lanjut lagi Untuk pertanyaan selanjutnya Apakah konten terkait Oriflame Dengan konten yang Mengedukasi Menginspirasi Menghibur Informatif ini Seharusnya dipisah akunnya Kalau menurut kamu gimana? Nggak usah dipisah sih Ngapain dipisah? Ya jadikan satu aja Kalau kita Kalau lain yang personal brand Ya jadikan satu aja Kan biar kita dikenal Bahwa kita sebagai sosok yang Tadi Inspiratif Apa namanya Edukatif Entertaining Kan gitu-gitu Jadi ya Di satu account aja Kalau teman-teman Mau manage satu account Jadi tergantung teman-teman Kapasitas dan Kemampuan masing-masing orang Kan berbeda gitu ya Kalau teman-teman Susah untuk manage banyak Ya satu aja Kayak saya tuh nggak bisa Manage banyak Yang manage banyak tuh Tim gitu ya Saya nggak mau pegang Saya cuma pegang satu akun Akun saya sendiri gitu Jadi itu kalau Saya Kalau di yang lain Ada beberapa orang yang jago banget Yang pintar Untuk multi talent Ya nggak apa-apa Silahkan Jadi balik ke masing-masing orang sih Oke Kembali ke masing-masing orang ya Ya kalau misalnya Memang mau Banyak sekalian Ya berarti itu Boleh-boleh aja Haknya aja Boleh-boleh aja Oke sekarang pertanyaan selanjutnya Bagaimana cara kita Menentukan audiens Yang paling pas Buat bisnis Oriflame Ada nggak Masukan Kalau menurut aku gini Karena menurut aku kan Untuk genre Oriflame sendiri Tentu Teman-teman Itu Relatable Relatable ke teman-teman sendiri Itu siapa Paling mudah adalah Kalau aku biasanya Kalau aku saranin ke teman-teman Berangkat dari ring 1 Ring 2 dulu Ring 1 adalah Orang-orang sekitar teman-teman dulu Kenapa aku bilang orang sekitar Karena gini teman-teman Kalau teman-teman Sendiri Pertama aja udah nggak pede Untuk Jalanin bisnis ini gitu ya Kekenalin ke orang-orang Yang kita percaya Atau orang yang paling percaya sama kita Gimana caranya teman-teman Mau dipercaya sama orang lain Kan gitu Jadi Mulai dari ring 1 Teman-teman Kalau saya selalu saranin teman-teman Latihan di ring 1 Kemudian teman-teman Lihat ring 2 Ring 2 adalah orang yang Bisa jadi ya Sehobi sama teman-teman Kayak komunitas yang teman-teman ikutin Nah teman-teman mulai branding diri di sana Jadi Ya lebih ke branding lah Jadi membuat sisi atraktif kan gitu ya Kemudian teman-teman bisa Lebih agresif di part-part tertentu Jadi ya itu kayak Permainan lah Kalau buat aku Ring 1, ring 2 sih Yang biasa aku sarankan Kalau audiens kan beda-beda ya Tergantung teman-teman Lebih nyaman di milenial Saatnya Kalau aku bilang misalnya Oh yaudah di milenial saja Tapi kalau kita gak Se frekuensi sama milenial Kan susah teman-teman Kita gak tau milenial Kayak gimana cara berpikirnya Dan yang lain Maka akan berat kan Jadi sebetulnya balik ke teman-teman sendiri Itu lebih nyaman Di market yang mana Jadi itu sih Yang paling benar Karena Gak ada yang superior teman-teman Mau di milenial Oke Gen Y oke Gen Z juga oke Semuanya bagus Menurut aku Berarti disesuaikan sama target kita ya Kayak yang tadi Salsa itu kan Maksudnya Dia adalah targetnya Memang dia udah tau gitu kan Milenial gitu kan Terus anak-anak kuliah gitu Jadi memang udah ditargetin Spesifiknya adalah Arahnya ke situ Oke Ini pertanyaan selanjutnya Menurut metode SAS dan MAS Mana yang lebih efektif Jika kita pilih MAS Akun mana yang lebih baik Kita optimasi di awal Kalau SAS dan MAS Sebetulnya tidak ada yang superior Karena aku sudah melihat Berkali-kali Keduanya Itu sama-sama Banyak berhasilnya kok Artinya gak ada yang superior Di antara kedua strategi ini gitu ya Tinggal tergantung Mana yang kita lebih Yang sebebel Lebih cocok buat kita lah Mana yang lebih bisa kepegang Karena gini teman-teman Teori yang sama aku jelasin teman-teman Itu akan percuma Kalau teman-teman gak praktekin Jadi kalau aku bilang misalnya Oh bagus MAS Tapi teman-teman gak bisa Karena teman-teman gak punya waktu Teman-teman gak bisa handle banyak Gak kekerja kan Ya percuma gitu teman-teman Jadi Yang harus teman-teman bisa kerjain Itu yang penting pertama Kemudian Kalau yang terkait dengan MAS Itu mana yang harus difokusin pertama Tentu Traffic teman-teman Karena bangun offer Itu yakin Saya yakin teman-teman banyak gitu ya Teman-teman udah disiapin Marketing kit dan kawan-kawan Itu sudah ready teman-teman Tetapi teman-teman harus Create traffic yang Yang cukup gitu ya Agar teman-teman bisa dapati Ya perjualan gitu Oke Akun yang sama Itu doang Kalau di akun yang berbeda Mau gini ya Kita Misalnya perusahaan Kasih teman-teman caption Kasih teman-teman postingan Yang posting seribu akun Gak apa-apa sama semua Kan beda akun Jadi itu gak akan ada masalah Semuanya akan teroptimasi dengan baik Tetapi Kalau satu Akun posting seribu postingan yang sama Dengan caption yang sama Nah itu masalah Buat Instagram Gitu Oke Jadi karena itu-itu aja kali Iya karena itu-itu aja Jadi akhirnya juga Instagramnya Aduh bosan banget gue Ini apaan sih kan gitu kan Apaan sih gitu Jadi kayak spam gitu Jadi spam mana Oke lanjut lagi Niko Ada aturan terbaru Untuk follow-unfollow gak sih Yang kita tuh Supaya Tidak diblokir Sebenernya gini teman-teman Instagram itu seperti fitness Teman-teman Jadi hal yang teman-teman harus pahami Instagram itu persis Seperti kita olahraga Saat teman-teman Follow orang sehari 10 Gitu ya Atau yang ekstrim kan gini Teman-teman gak follow siapapun Tau-tau teman-teman Wah follow-unfollow bagus gitu ya Kita langsung follow 100 Ya itu pasti kena ban lah teman-teman Kenapa Pasti jadi aktivitas yang tidak lazim kan Tapi teman-teman Saat teman-teman Sehari follow 10 10 10 minggu depan Naik 15 15 minggu depan Naik 20 20 20 minggu depan 25 25 25 Gak ada masalah teman-teman Baik aja pasti akunnya Kenapa Karena ya normal Menurut Instagram Tidak ada yang tidak wajar kan Kenapa Gradually naik Jadi gak tau Langsung 100 gitu Jadi Instagram itu gak masalah Karena Mungkin teman-teman banyak Bisa googling Lihat orang-orang Banyak bahas bahwa Jangan follow orang Lebih dari sekian Sehari Gak apa-apa Nyatanya saya yang nulis Komentar 100 200 orang Dalam waktu 15 menit Baik-baik aja Gak di ban tuh Kenapa coba Ya karena aktivitas saya sebelumnya Segitu-segitu teman-teman Jadi itu yang saya saling Bahwa Instagram sebenarnya Gak akan pernah nge-ban kita Kalau kita tidak Melakukan aktivitas Yang tidak wajar Itu doang Sebetulnya Jadi selama wajar Gak ada masalah sih Oke Kita ngomongin yang Follow nih ya Apa nama Niko Sebaiknya Maksudnya Kalau misalnya Kita Oriflame gitu kan Biasanya kan Kalau follow itu Akhirnya mereka tuh Kayak relate each other Gitu kan Jadi kayak hubungan Satu sama lain Itu berhubungan Dengan akhirnya Ke Oriflame gitu kan Oriflame juga gitu kan Tapi punya saran gak sih Apakah mereka itu Yang tadi kamu bilang Yang kamu bilang Ada gak sih minimal gitu Kalau kita Saran Apakah itu Di komunitas tertentu Kembali lagi Ke target tertentu Dan setiap hari itu Kita harus bisa Follow berapa orang sih gitu Supaya akhirnya Kita mendapatkan Orang-orang luar Yang sebenarnya Belum tahu Oriflame Akhirnya mereka tahu Sebetulnya gini teman-teman Aktivitas follow Itu pasti terbatas Teman-teman Artinya Walaupun teman-teman Bisa follow Sehari seribu pun Itu masih terbatas kan Kenapa aku bilang terbatas Ya karena seribu Banyak gak teman-teman Sehari Banyak kan Tapi teman-teman Aktivitas follow seribu itu Akan terlalu Makan waktu banyak kan Buat kita follow seribu itu Ya pasti Bangkak teman-teman Jempolkan gitu ya Di satu sisi Teman-teman tetap Boleh melakukan aktivitas itu Menurut aku bagus banget Terutama Kalau teman-teman Memain di Instagram Dengan versi ya Dengan versi style Bukan di hashtag tertentu Komunitas juga boleh Teman-teman Komunitas punya hashtag tertentu kan Biasanya gitu ya Hashtag komunitas Gitu ya Itu juga bagus teman-teman Tapi kalau teman-teman Yang mau lebih cepat relate Adalah berdasarkan lokasi Teman-teman Karena lokasi itu Lebih relate kan Saya misalnya Yang biasanya di Surabaya Ya tentu Orang yang lebih nyaman Connect dengan saya Orang Surabaya teman-teman Kenapa Ya itulah hubungan sosial kita Kan gitu ya Saat kita ngerti Bahasa Surabaya Di SISNOVI juga Dengan Eh bahasa Sunda Nggak ngerti Jadi artinya gini Saat kita tahu bahwa Kita bisa relate Seseorang dengan Banyak budaya Teman-teman Orang akan lebih cepat Connect sama kita Itulah Manfaatin Power itu menurut aku Terutama buat teman-teman Yang di daerah ya Teman-teman di daerah itu kan Tentu punya banyak bahasa Sendiri-sendiri kan Orang lebih nyaman Saat teman-teman Buat konten yang Dengan bahasa mereka Itu lebih nyaman Dan cepat banget Connectnya teman-teman Kenapa Kita sekampung Men kan gitu Jadi Itu yang teman-teman Pakai atau Optimalkan sebisa mungkin Jadi saran aku Ya Teman-teman Jangan Jangan cuma sekedar Teman-teman Oriflame aja gitu ya Teman-teman harus cari Prospeknya duluan Yang non-oriflame Jadi itu yang teman-teman Harus utamakan Sebetulnya Dan Kemudian jangan lupa Konten ya Konten itu juga penting Karena konten itu bisa Menjangkau banyak teman-teman Kalau follow itu ada Ada limitasinya Hari-hari Harian Tapi teman-teman harus Lebih banyak Berat bobotnya Di feedpost Sebetulnya Oke Jelas banget Oke kita lanjut Kalau hapus postingan Yang sudah lama itu Berpengaruh gak sih Ke engagement Gak ada pengaruh Teman-teman Terus ini Ini saling hubungan Sama ini juga Feed juga ya Jadi Penting gak sih Postingan di IG feeds itu Dirapiin Pakai template Ya kan sekarang Ada yang bagus-bagus itu kan Atau susunan feeds Yang menarik Kayak di Online-online shop Kalau begitu Dari liat yang cantik Menurut aku sih Teman-teman Menurut aku Pribadi loh ya Gak terlalu Harus yang ada Template sih Gini teman-teman Karena asumsiku gini loh Kalau postingan kita itu Bermanfaat Buat orang teman-teman Mau desainnya Kayak apa aja Orang kita pasti akan Appreciate Mereka pasti akan Grateful Karena Ya konten kita Bermanfaat buat dia Urusan ya visual Itu masalah Yang lain lah Sebetulnya Tapi teman-teman Bayangkan kebalikannya Desainnya bagus Tapi gak ada isinya Ya sama aja Bohong kan gitu Akhirnya ya Keren sih Tapi ya Yaudah So what kan gitu ya Tetapi kalau teman-teman Paham bahwa teman-teman Baginya sesuatu yang Bermanfaat buat orang Orang akan Orang akan appreciate Apapun bentuknya Teman-teman Itu kenapa Kita harus lebih fokus Pada sesuatu yang Lebih relate sama orang Yang Di appreciate sama orang Nah teman-teman Kemudian lebih mudah Dipercaya orang Sebetulnya gitu sih Kembali lagi ya Mungkin sama aja ya Jadi benefit lagi ya Ada gak keuntungan Buat orang-orang itu Pada saat Kalau misalnya Ngeliat foto kita Fits kita gitu kan Jadi balik-balik Saling berhubungan Karena kita ingat Bahwa di sosial media Sosial Instagram Terutama Itu adalah Kita mendapatkan Orang yang tidak Kenal sama kita Teman-teman Dan yang paling cepat Adalah ngasih benefit Ke dia dulu Jadi giving ke dia dulu Ya Kita baru take nanti kan gitu Ya bener sih Setuju Oke lanjut lagi Kan Ico Gimana cara Agar kita bisa Optimasi data Di inside Berdasarkan Bayer personanya Untuk bikin konten Gini Sebetulnya Di balik teman-teman Teman-teman akan Buat konten Yang berdasarkan Bayer persona teman-teman Jadi bukan melihat Bayer persona yang ada sekarang Kemudian diubah Untuk bikin kontennya apa Tetapi teman-teman harus Buat kontennya Agar bayer persona Inside teman-teman Itu sesuai dengan Bayer persona teman-teman Nah gimana caranya Sekali lagi ya teman-teman harus tahu Bayer persona siapa Misalnya Anak mahasiswa Anak mahasiswa itu mungkin Lebih suka yang flat Flat design misalnya Nggak suka yang old dulu ya Yang gambarnya terlalu Jadi kayak misalnya warnanya Lebih pastel gitu ya Itu yang lebih kekinian lah Intinya gitu Jadi nggak suka yang Tampilannya yang kayak Jadul yang kepunya saya itu Kan jadul banget ya Pakai gambar semuanya Itu yang ala-ala jadul Teman-teman Tapi poinnya adalah Ya teman-teman akan Membuat konten yang Spesifik ke mereka Teman-teman Saat teman-teman Post Konten yang sesuai dengan mereka Yang ngerespon Itu adalah yang mereka-mereka Yang akan sesuai dengan Konten itu kan Artinya gini Si ekstrimnya gini teman-teman Teman-teman mau targetin Mereka yang pria Teman-teman jangan Jangan posting Yang warnanya pink Yang feminim Kenapa Yang laki-laki Nggak mungkin mau nge-like Gini Apa ini buat cewek kan gitu Masa gue nge-like kan gitu ya Sama kebalikannya Saat teman-teman posting Sesuatu yang Maskulin Teman-teman Yang feminim Nggak bakal interaksi Jadi itu simpelnya Konten itu menarik Ya audiens yang kita inginkan Seperti itu Oke Balik lagi Target lagi Gitu kan Harus disesuaikan lagi Bener banget Oke Ini mungkin Udah jempat loh ternyata Dan masih banyak pertanyaan Dan ini mungkin pertanyaan terakhir aja Menurut Mas Nico Punya komen Troops bakalan ngaruh nggak sih Untuk meningkatkan Impresi Dan gain follower Punya troops komen Jawabannya iya Akan meningkatkan Karena itu kan menggoreng interaksi kan Tetapi ingat Bahwa menggoreng interaksi Itu sangat bagus Dengan catatan Kontennya bagus Karena gini Saat kita dorong mobil bobrok Bisa kan Dia jalan Saat kita dorong Artinya saat teman-teman kasih komen Dia jalan nih Nge-reach lebih banyak orang Tetapi Kalau mobilnya itu sendiri bobrok Teman-teman Kontennya sendiri nggak relate Sama orang Ya saat dia jalan dikit Dia ngadet teman-teman Selesai kan Nggak mau jalan sendiri kan Beda kalau kontennya bagus Mobilnya bagus teman-teman Teman-teman dorong Dia akan jalan Dan bisa jalan lebih cepat teman-teman Jadi ingat bahwa Prinsipnya adalah Bisa nggak Comment group itu Ya Meningkatkan Jawabannya bisa teman-teman Tapi ingat bahwa Dia nggak akan kenceng banget Kalau kontennya sendiri Nggak bakalan Nggak bagus Jadi maksudnya Logikanya jangan salah Bahwa teman-teman hanya mengandalkan Comment group Itu doang Maksudnya hati-hati Maksudnya dari statement itu ya Jadi kalau kontennya nggak bagus Dipost Gimanapun Dia nggak bakalan bisa Kenceng banget nantinya Jangkauannya Kayak gitu sih Oke Berarti yang paling utama itu Adalah memang konten ya Yes Konten dan Orang yang siapa Yang teman-teman inginkan Benar Niko Sekali lagi Terima kasih Yes Kita sampai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati